Intro Kisinya adalah Pembuatan Jadi dari mana kita tahu bahwa satu kitab itu merupakan firman Daripada Allah yang sejati Jawabannya satu pak Fulfilled prophecy Jadi nubuatan yang digenapi Karena iblis itu gak tahu masa depan Jadi kalau suatu kitab itu tidak mempunyai nubuatan kosong Itu kita tidak bisa menguji kitab itu dari Tuhan Karena Tuhan sudah berkata bahwa dia itu berbicara sebelum segala sesuatu terjadi Jadi dia sudah ngomong duluan nih Sebelum segala sesuatu terjadi dia sudah declare Itu di Yesaya 46 ayat 9-10 Kalau Bapak mau catat silahkan Yesaya 46 ayat 9-10 Sudah dicatat pak Enggak saya setuju kok Itu Tuhan mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi Sesuai dengan kalau di Islam tadi Hadis yang ibu baca kan tadi kan tentang perbuatan yang dilakukan tadi Saya setuju itu Silahkan anda lanjutkan Jadi kalau di dalam kita Perjanjian lama itu merupakan janji mengenai kedatangan seorang Mesias Itu Bapak setuju gak? Karena domennya itu perjanjian lama bu Maka saya tidak bisa komentar lebih jauh Itu domennya ibu Silahkan ibu lanjutkan saja Nanti kalau gitu sementara itu silahkan Jadi injil yang pertama itu ada di kitab kejadian 3 ayat 15 Jadi injil itu adalah janji kabar baik Menai kedatangan seorang penebus Atau koel Di dalam alkitab perjanjian lama Makanya sampai sekarang umat Yahudi itu masih menantikan Sang Mesias itu datang Jadi mereka gak percaya bahwa Mesias itu sudah datang 2000 tahun yang lalu Yaitu Yesus Mereka gak percaya itu Tapi mereka masih menantikan janji mengenai kedatangan seorang Mesias Nah di dalam perjanjian baru Itu merupakan penggenapan janji itu Makanya kalau Bapak baca misalnya 3 ayat 4 Dikatakan setelah genap waktunya In the fullness of time Jadi setelah semua nubuatan disampaikan Mengenai janji kedatangan Mesias itu Maka Yesus itu datang supaya kita tahu Pak Gak salah Pak Gak salah dengan Mesias-Mesias palsu Jadi kalau ada orang lain ngaku-ngaku Misalnya ini aku juga Mesias Kan banyak orang tuh bisa ngaku-ngaku Maksudnya Nabi Kita gak salah orang Maksudnya Nabi Bukan Mesias itu bukan Nabi Pak Ya Mesias itu bukan Nabi Mesias itu adalah manusia ilahi Maksudnya bukan Mesias itu kan ada yang tadi mengatakan Mesias itu anak Allah Pak Mesias itu anak Allah Kalau ada yang mengaku-ngaku Mesias-Mesias Itu kan Mesias-Mesias palsu Apakah disana Masina itu Mesias itu adalah Nabi palsu Atau bagaimana Mesias itu artinya anak Allah Pak Jadi kalau Bapak baca di dalam Injil Semua orang Israel Imam-imam Imam-imam kepala Imam besar Kemudian murid-murid Yesus Ketika mereka Yesus bertanya Menurut kamu siapakah aku ini Mereka berkata Engkau adalah Sang Mesias Anak Allah yang mati Jadi Mesias itu anak Allah Makanya saya agak sedikit heran Karena di dalam Islam Pak Israel itu diberi gelar Al-Masih Betul ya Yang artinya Mesias juga ya Tetapi Anda menolak Mesias itu anak Allah Itu aneh Itu namanya paradoks Atau kontradiksi Karena begitu Anda menyebut Al-Masih Atau Al-Masih Artinya Anda mengakui dia anak Allah Sebentar Ini ada satu kontradiksi di dalam Quran Di Islam yang mendapat gelar Al-Masih itu Tidak cuma Isha Seperti Ibu tahu Dajjal itu juga Al-Masih Oh ngacok Pak Dajjal itu adalah Al-Masih Dajjal atau Al-Masih palsu Di kita juga ada yang namanya Antikristus Nah iya kan Anda kan Tahu nggak Antikristus Antikristus itu hanya terbalikkan Daripada Mesias Saya hanya mau menyampaikan Bahwa yang mendapatkan gelar Al-Masih Di Islam itu ada dua Isa dan Dajjal Hanya ada satu Hanya ada satu Yaitu Isha Dajjal tidak pernah disebut Mesias Pak Dajjal itu adalah Saya tidak bilang Mesias Saya bilang Al-Masih Dajjal itu tidak pernah gelari Al-Masih Pak Dajjal itu namanya Al-Masih Dajjal Tahu nggak Al-Masih palsu Jadi antitesis daripada Nabi Isa Mudah ya Jadi di dalam Islam Bahkan Nabi Bapak itu Tidak bergeral Mesias Yang bergeral Mesias itu Hanya Isa Mesias itu ada artinya Apa? Artinya anak Allah Dan itu saya bisa buktikan Dari ayat-ayat di dalam Alkitab kita Begitu Yesus mengklaim dia Mesias Imam besar berkata Apakah engkau Mesias Anak dari yang terpuji Anak Allah yang maha tinggi Jadi begitu Dia mengklaim dirinya Mesias Orang Israel itu tahu Dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah Yang saya heran Di dalam Quran Bapak Bapak menyebut Isa al-Masih Tapi menolak dia Sebagai anak Allah Itu mengherankan Itu yang namanya paradoks Artinya tidak mungkin Kedua wahyu ini Berasal dari satu Tuhan yang sama Kalau yang satu salah Yang lain pasti benar Tidak mungkin Kedua-duanya benar Itu yang saya pertanyakan Mengenai kelanjutan Daripada wahyu Halo Saya Ya silahkan Pak Kalau makanya Kalau Ibu Ibu Sofi mencoba Membawa Membawa Seolah-olah Apa namanya Ibel Taurat Jaburnya Yang dia percaya itu adalah Sama dengan yang saya percaya Imani Itu adalah Menurut pemikiran dia sendiri Biasanya terus bisa apa Kalau seperti ini Berarti Bapak Menyatakan benar Bahwa Islam Dan Yahudi Menyembahkan Tuhan yang berbeda Karena kan Bapak Tidak mempercayai kitab Yang kami percaya Karena Karena begini Pak Yahudi sampai sekarang Itu memegang kitab tanah Itu 100% Sama persis Titik komanya Dengan yang Kristen pegang Artinya kita menyembah Tuhan yang sama Makanya kitabnya dijadikan satu Tetapi orang Kristen Membawa perjanjian baru Artinya perkenatan Semua nubuatan Di dalam perjanjian lama Itu ada di dalam Mesias Makanya kitabnya Bisa kita jadikan Satu Kalau Bapak beli Alkitab Itu ada dua Pak Perjanjian lama Perjanjian baru Jadi satu Nah berarti Bapak mengakui Bahwa Tuhan yang disembah Orang Islam itu Berbeda dengan Tuhan Yang kami sembah ya Ya kalau Kalau saya Makanya kan Poru diskusi seperti ini Sebenarnya kan untuk mencari Sebenarnya siapa sih Tuhan yang benar itu Ajarannya bagaimana sih Kuncinya kan seperti itu Kalau saya melihat Dari domen Islam Ya tentu Tuhan saya yang benar Tentu Tuhan Anda salah Begitu juga kan sebaliknya Apalagi Ya 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 Berarti kalau Tuhan kami salah Artinya Bapak tidak menyembah Tuhan yang sama Begitu kan Ya tentu Sebentar dulu dong Saya belum selesai Tapi kan sebenarnya Entah dia itu beragama Atau dia tidak beragama Sebenarnya kan manusia Dan semua manusia Diciptakan oleh Tuhan yang satu Kan itu kan Justru tugas manusia ini Adanya Zoom Adanya StreamYard Adanya Youtube Dengan keterbatasan otak Yang dimiliki Mencari tahu Jangan terkungkung Dengan Tempurung yang ada Gitu loh Saya tidak ngomong ke Tempurungnya Kristen Tempurungnya Islam Tempurungnya Yahudi Apa Hindu tidak Coba kita buka Keluar dulu dari Tempurung yang ada Eh siapa tahu Ternyata Apa agama tetangga Itu yang benar Kan itu kan Kalau kita masih Bercokol di dalam Tempurung yang kita Yakini kebenarannya Ya pasti disana Ya wawasan kita Hanya sebatas itu saja Tapi kalau kita mau Ini loh Kalau gelas Tentu kan sudah tahu lah Ya kan Kita gimana Kita mau belajar Mau mengetahui orang Agama lain Bila apa namanya Posisi gelas kita sendiri Penuh Air Kan itu Kita mau belajar Apa-apa Agama lain Pasti bocor Kan itu kan Oke Kita mulai dari awal aja Pak Artinya disana apa sih Keluarkan dululah Kita dari tempurung Yang selama ini Membelenggu diri kita Kan itu Kita Apa-apa Pahami dari Sisi Orang lain Seperti saya mencoba Memahami dari Kristen Saya gak pernah Memasukkan Islam Kedalam waktu Saya bertanya-tanya Tentang Kristen Saya gak pernah Masukkan Islam Coba Anda juga melakukan Hal yang sama Tentang itu Di Islam Kenapa Kalau saya gak pernah Masukkan itu Saat saya bertanya Belajar Yang bertanya Keluar dari Tempurung Islam saya Saat saya bertanya Tentang isi Tempurung Kristen Dan Saya akan mencoba Mendalami disana Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang coba Saya pikirkan Saya analisa sendiri Dan seperti itu Akhirnya muncullah Pertanyaan-pertanyaan itu Itu pertanyaan semua adalah Intern di Kristen Berdasarkan ayat-ayat Bible Berdasarkan pemahaman Yang Anda pahami Saya tanyakan Dan akhirnya Saya sendiri Menemukan kesimpulan Seperti itu Orang yang cerdas Seperti itu Tentu itu gak Cuma soal aspek agama Aspek apapun Misalkan Aspek pendidikan Matematika Tentu kan juga Seperti itu Banyak bertanya Keluar dari kebodohan Yang membelinggu kita sendiri Bukan itu kan Baru disana Setelah kita mempelajari Detail disana Hak kita Menentukan sikap Oh ternyata Agama A itu Tuhan A itu Ternyata yang benar Agama B Tuhan B itu Ternyata yang benar Itu sudah Hak rahnya Tuhan disana Kita gak usah Bahas itu Tujuan adanya forum ini Saya tuh hargai Anda Memilih Ajaran agama apa Anda juga gak bisa Apa-apa Terhadap saya Kan itu kan Anda mesok-mesok Kepada saya Tak jargi Wai Anda menang Ya udah Anda menang Saya kalah Kalau Anda bisa Membaca karakter saya Kan saya Kurangnya kan Terima menang Wai Ya wes Gue ngomong Aku tak menang Tapi untuk apa Justru kalau Anda Tahu orang cerdas Itu banyak Saya mau tanya Apa dasar Bapak masih percaya Quran itu Firmanya Allah Dan Muhammad itu Itu Nabi Kalau Kasih saya alasan Kenapa saya harus Percaya Quran itu Firmanya Allah Dan kenapa Saya alasan Bahwa Muhammad itu Nabi Dari mana Bapak tahu dia Nabi Kalau Anda bertanya Seperti itu Itu kan Anda Menanyakan sesuatu Yang go Ya kan Bapak nanti Harus menanyakan balik Kenapa Saya percaya Bahwa Alkitab itu Firmanya Tuhan Dan kenapa Saya percaya Nabi-Nabi Yang ada di dalam Alkitab Itu 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 Namanya Studi komparatif Jadi Bapak Bapak bertanya Kita harus mencari Kebenaran Betul ya Nanti baru kita Bisa pertimbangkan Dengan logika Dan akal yang sehat Tuhan mana yang benar Tuhan yang ada Di Taurat Injil Dan Zabur Yang ada di dalam Alkitab kita Apa Tuhan yang ada Di dalam Quran Bapak Kan gitu Studi komparatifnya Karena setelah Saya mempelajari Islam Pak Selama 3 tahun Saya berani pastikan Quran itu bukan Firmanya Tuhan Sekarang Saya tanya kepada Pak Alex Apa dasarnya Pak Bapak kok bisa percaya Quran itu firman Dari Allah Apa tandanya Apa tandanya Muhammad Itu seorang Nabi Kasih tau Kasih tau saya Pak Kasih saya dasar Untuk percaya Misalnya Bapak Mendakwahi saya lah Sudah Kalau saya baru ngomong Jangan dipercudu dong Ngomongan saya Belum kompresensi Anda bertanya kepada saya Saya tuh seorang yang visioner Pak Edo tau tentang Apa namanya Saya dulu saat Penggulingan Pak Harto 97 itu Teman-teman saya pada demo Saya cuma nyuci baju Itu karena saya memikirkan Masa depan saya Nah kenyataan memikirkan Kedepan visioner Anda mencoba Anda mencoba Menanyakan kepada saya Tentang Kejadian yang lampau Pas Ya Bagaimana Kok saya bisa percaya Bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Dimana Apa di Kok ngaku Nabi Terus kamu kok percaya Seperti itu Itulah jawabannya Itu adalah iman Terus berarti Kalau iman itu Berarti iman buta disana Ya Di islam Semua yang lampau Gaib Itu adalah iman buta Hanya lakukan Hanya percayai saja Yang lampau Yang gaib Yang tidak bisa dibuktikan Ya Itu semua di iman Di islam Hanya diimani saja Bagaimana dengan yang akan datang Bukan hanya sekedar dimani Kalau yang hanya datang Dipelajari Itu loh Di islam seperti itu Sebelum menerima islam Pelajari dulu Jangan langsung diimani Dipelajari itu artinya apa Bukan ke belakang Kedepan Ini saya bukan marah ya Ini intonasi saja Biar agak seru saja Itu Dipelajari itu artinya ke depan Bukan ke belakang Belakang apa yang mau dipelajari Super smarto Apa yang mau dipelajari Ya Aslinya mana Gak pernah ada Apalagi ini 2000 tahun yang lalu Anda mengatakan itu semua asli Ya saya hargai itu silahkan Ya Saya gak pernah mengatakan itu palsu Terus apa yang mau diraih Dari yang kejadian lampau Sebelum menerima islam itu Pelajari dulu Bagaimana ke depannya Artinya apa Rasional apa tidak Ajaran ke depan Kan belum menerima ya Pelajari dulu Kedepannya bagaimana Rasional apa tidak Bukan belakang Apa apa yang didapatkan Dari pelajari Yang tadi belakang Saya rasa Itu ya Entah sudah menjawab Bapak belum Silahkan Sama sekali tidak menjawab Pak Jadi Bapak tidak bisa Membuktikan bahwa Quran itu adalah firman Daripada Tuhan yang sejati ya Nah Kalau kami Pak Kami itu tidak Beriman buta Tadi kan Bapak mengatakan Kami beriman buta Di dalam islam Untuk perihal yang goib Sebentar Jangan dipotong Sebagian Untuk yang goib Untuk yang lampau Karena kami di sana Ada rukun iman Tidak ada yang bisa Dipelajari di sana Jadi jangan dibawa Framingnya Apa seolah-olah Islam itu beriman Adalah iman buta Tidak seperti itu Untuk yang akan datang Untuk yang akan datang Dipelajari Sementara untuk yang lampau Ya Beriman buta Yang goib Seperti itu Silahkan Kasih contoh Pak Alek Jadi kami bingung Aku bingung Ya oke Saya mau jelaskan ya Yang namanya beriman Itu justru kepada hal Yang tidak kelihatan Di masa depan Pak Contoh Surga Kita belum pernah ada Yang nginjet surga Tapi kita semua Sebagai orang beriman Kita percaya Surga dan neraka itu ada Dan Tuhan Memberikan upah Kepada setiap orang yang Surga goib apa tidak Itu kelihatan Sebentar 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 Kalau goib Ya kan Kami juga mengimannya Kebenarannya Surga itu Ria Pak Bukan satu yang goib Bahkan Tuhan Yesus itu Turun dari surga Kalau Tuhan Bapak tidak pernah Menampakkan diri Kita gak tahu Dia nyata apa enggak Walaupun di dalam Ayat hadith Ayat 2-4 Dikatakan Tuhan Bapak Itu yang suhir Tapi yang nyata Yang tampak Dan sekaligus yang tidak tampak Tapi ternyata Tuhan Bapak tidak pernah Menampakkan diri Jadi kita gak ngerti Ya itu menurut pemahaman Anda Itu menurut pemahaman Anda Seperti itu gak Pak Memang Tuhan Bapak Gak pernah menampakkan diri Oh ya Apakah jawaban atas Yang jahuri itu Harus sekarang Saya tanya Apakah Apakah Al-Fatah Muhammad itu Kena ketemu Tuhannya Bapak Gini Pak Jadi dalam Islam itu Goib itu Kalau di kita Transcendent Jadi ada Tetapi Keadaan Atau keberadaannya Itu tidak Serta-merta Dapat dijelaskan Secara Konkret Tapi Petunjuk itu Ada Kira-kira seperti itu Kalau di kita Seperti ini Pak Kenapa saya percaya Adanya surga Sekalipun saya tidak pernah melihat Yang pertama Yesus mengklaim Dia berasal dari surga Dan yang kedua Untuk membuktikan Bahwa dia benar-benar Bahwa klaimnya itu Sungguh-sungguh Dia bangkit dari mati Dan dia naik ke surga Itu membuktikan surga itu ada Pak Sebab kalau Tidak bangkit Pak Yesus Saya juga gak percaya Surga itu ada Itu mungkin cuma klaim doang Kenapa Ya cuma Klaim orang yang gak pernah Kesana Sama seperti Seperti orang Ngomongin di Antartika Ternyata gak pernah ada orang Ke Antartika Jadi saya merasa Boong Kenapa Gak ada yang pernah Lihat Antartika Seperti apa Selamat sore Semuanya Selamat sore Ini Pak Don Sagala Ini Saya ingat partner saya diskusi Ini dulu Pak Don Sagala Halo Pak Don Sagala Halo Pak Alek Lanjut Pak Alek Lanjut Bu Ingat dulu kita pernah diskusi Pak Abdon Iya Oke Siap Pak Abdon Orangnya santui Moga-moga dilanjutkan Saya mendengarkan Silahkan Bu Apa saya Oke Ini Kerasnya barusan masuk Tadi kan bicara Goi Pak ya Nah Pak Alek Sebenarnya Firman Allah itu Bapak Tahu Firman Allah itu Dari mana sih Dimana Pak Alek Ya Di Islam ya Ya Bapak Islam kan mengimani Dua Quran dan Hati Sahih Oh gitu Ya Nah jadi Sebentar Bagi orang Islam Apapun isi Quran Di sana Ya Itu adalah Pasti benar Walaupun otak dia Tidak nyampe Walaupun dia tidak tahu Tentang itu Islam sudah Terdoktrinkan Dengan isi Quran Adalah 100% Benar firman Tuhan Tetapi Ada Sebentar dulu Tetapi ada Keterbatasan Wawasan manusia Yang tidak bisa Mengetahui tentang Keseluruhan Daripada isi Quran Oke Wawasan malam Wawasan malam Bentar-bentar aja kita Jadi bahwa Kebenaran itu Firman itu Bapak lihat Dari baca Al-Quran ya Pak Maupun lagi sumber Dari yang lain Hadis ya Nah Bedanya Pak Kalau firman Firman yang ada Di dalam Kristen itu Pak ya Yang diimani Bukan Kitab Alkitab itu Pak Ataupun Seperti Bapak Yang diimani Bukan Al-Quran itu Tapi firman yang itu Sebenarnya berkuasa Pak Firman itu hidup Yaitu Yesus Jadi kalau Pak Alex Sebenarnya firman itu Tidak bisa berbuat Apa-apa Kalau kita buka Quran Kotak-kotak-kotak kita buka Begitulah itu Sehingga Bapak Membuat satu narasi Membuat satu statement Pernyataan Bahwa inilah benar Kalimannya Inilah benar Kalimannya Nah Itu tidak bisa Berbuat apa-apa Firman yang di dalam Kitab itu Pak Tapi firman yang hidup Yang berkuasa Yang telah dibuktikan Bahwa firman itu Menjadi manusia Yang disebut itu Yesus Pak Dia berkuasa Nah itulah perbedaannya Pak Jadi Kalau saya menilai Pak Kalau saya menilai Saya objektif dululah Kalau saya Alkitab saya pelajari Tanpa ada firman yang Sesungguhnya yang hidup itu Untuk apa Pak Tulisan itu Atau untuk apa Kita belajari itu Kalau tidak ada kenyataannya Nah kalau kenyataannya jelas Sejarahnya ada Bisa dibuktikan Bahwa Yesus itu hidup Sampai sekarang pun Dalam kehidupan seseorang Yang bisa menjadi Kristen Pengikut Yesus Bukan hanya dari Alkitab itu Pak Ya Dari penampakannya Dari kedatangannya Dari berbagai macam cara Itu diakini Tanpa mempelajari Alkitab Nah Jadi kalau Bapak artinya Firman itu yang dalam Al-Quran Kira-kira bisa berkuasa enggak Pak Itu Quran itu Dimana Pak Sudah Anda mengatakan Anda mengatakan Seolah-olah Quran itu tidak bisa apa-apa Seperti Anda Seperti Anda mengatakan Bahwa firman Yesus Firman yang berwujud manusia Saya bisa melakukan apapun Seperti itu Anda kan mengatakan Poinnya seperti itu Itu kan menurut Menurut pemahaman Anda Yang Kristen Yang tidak tahu tentang apa Dan bagaimana Quran itu Bagi Islam Ya bagi Islam Quran itu bisa Membawa syafaat nanti Bagi Islam Membaca Quran Ya Itu berpahala Sepuluh kebaikan Bagaimana dengan yang lain Apakah suaranya Bagus Bagus Baik Ini saya agak lemes-lemes Sorry Serius gini Ya Bagi Islam Ya bagi Islam Apa Quran itu Dia bisa berfungsi Tetapi Fungsinya itu Apa namanya Bisa dirasakan sekarang Karena Quran itu adalah Tombow ati Mojo Quran itu Ati ini dati adem Ya Paham apa enggak Yang non-jawa Nah Sementara Orang ngapalin urusan rumah tangganya Muhammad Kok bisa jadi tombow ati Dari mana Ngapalin urusan pertengkarannya Hafsa dan Aisyah di dalam Quran Bisa jadi tombow ati Jangan dipersempit disitulah Bu Saya pikir kita Kita diskusi kita Arahnya tidak seperti itu Diskusi kita Menjelaskan keimanan masing-masing Kita tidak perlu ada sentimen-sentimen Keagamahan Saya pikir Kalau seperti ini Saya berpaksa Saya berpaksa Mengapal saja Tanpa mengerti ya Pak Itu sudah membuat pahala Jadi mereka enggak ngerti Sebenarnya Jangan-jangan perlu ada sentimen seperti itu Argumennya harus dibangun yang baik Jadi biarkan Sebaik-baiknya mereka Karena kami yang Kita yang mengundang Pak Alex Jadi saya pikir Kita konsisten saja dengan Yang sudah kita sepakati Tidak perlu ada Sentimen negatif Atau sentimen Keagamaan Jadi biarkan mereka menjelaskan Biarkan publik yang menilai Tugas kita hanya menjelaskan Keimanan kita Menempatkan pada Tempatnya Sesuai dengan porsi Kemampuan kita saja Itu Oke Habis itu aku mau tanya Sejarah di dalam Quran ya Saya sebenarnya tadi belum menjawab Atas pertanyaan Pak Afton Tapi enggak apa-apa sih Saya sih sifatnya Kalau ditanya Apa ditanya Baik saya jawab Sebaik-baiknya Tapi kalau dalam proses Penjawaban itu sudah diputus Sudah sudah Jadi Pak CIA sebenarnya Tidak pada mempertanyakan Keimanan Sebaiknya ditahan dulu saja Tetap konsisten Kita menjelaskan Kekristenan Kalaupun mereka Tidak berkeberatan Kita bertanya Kita bertanya Karena apapun Tujuannya Sebentar Pak ya Saya pikir Yang baru harap Menyesuaikan diri Jadi Kita Dengan Pak Ales ini kan Topiknya adalah Tentang keselamatan ya Jadi jangan sampai Diskusinya jadi Tidak teratur lagi Berantakan lagi Argumen-argumennya Sudah terbangun Jangan sampai Mentah lagi Kita tidak bicara Tentang bagaimana Firman menjadi manusia Seperti itu Kita bicara Lebih pendekatannya Kepada Sotirologi Selamat tahun Itu ya Terima kasih Pak Itu Terima kasih Pak Itu Saya Saya sedikit Tambahin dulu Pak Alek ya Nah jadi Kenapa saya ambil Firman tadi Ya kita sesuai juga Alkitab Nanti boleh disambung Ibu ini Ibu tadi ya Betul Nah Kenapa saya sebutkan Bahwa Apa yang hilang itu Apa yang sebenarnya Penyelamatan itu Nah jadi penyelamatan itu Adalah firman Allah itu sendiri Firman Tuhan itu sendiri Jadi Pak Kenapa saya Ambil itu Alkitab Ataupun Al-Quran Bahwa Bapak mencari Tentang Allah itu Bapak cari Di air dalil-dalil Daripada Al-Quran Kita bolak-balik Maaf saya potong Pak Yang menjadi Tadi di awal Pembukaan diskusi Sudah saya sampaikan Yang menjadi Konsen dari Pak Alex Adalah terkait Aspek perbuatan Dalam keselamatan Iya Apakah itu tidak Dan kita Berkewajiban Tentunya Oke Ini saya sambung ya Jadi artinya Kita kan sama aja Di Bible juga Di Alkitab Kita cari ayat-ayat Untuk menguatkan iman Begitu juga Di dalam Quran Kita menguatkan Kita mencari-cari ayat Untuk penyelamatan Atau menguatkan iman Jadi saya ambil jawaban Pak Saya ambil jawaban Itu di Lukas 21 Ayat 33 Nah ini Yang jelas ya Apa sih yang hilang Apa sih yang abadi Apa sih yang kekal Lukas 21 Ayat 33 Langit dan bumi Akan berlalu Itu kata Yesus ya Langit dan bumi Akan berlalu Tetapi perkataanku Tidak akan berlalu Jadi itu Pak Alek Singkat saja Perkataan yang bukan Di dalam Alkitab Atau perkataan Yang di dalam Artinya di Quran Tetapi Yesus Menyatakan dirinya Di dalam perkataannya Bahwa yang tidak akan berlalu Itu adalah Perkataan firman Allah itu sendiri Yaitu Yesus Begitu Pak Oke saya tanggapi ya Pak Abton ya Ya Di ajaran Di ajaran Bentar Di ajaran agama Kristen Yang Yesus ajarkan Tentu Yesus tidak pernah Mengajarkan Ayo mencuri Ayo membunuh Ayo berbuat dosa Ayo melakukan kejahatan Gak ada seperti itu Pak Di ajaran Kristen Ya Saya ngomong Kalau ngomong Kristen Berarti ada mengakui Tuhan Yesus dan Juru Selamat ya Jangan maksudnya Jangan Yesus tidak mengenal Kristen Tidak mengenal agama Kristen Agama tidak menyelamatkan Gak usah di Seperti itulah Ya Nah Yesus Tidak mengajarkan Berbuat jahat Kan seperti itu Saya tahu itu Kalau ada Itu tertulis jelas Di Apa di Bibel Anda Orapa ayu Pak Kan itu Yesus itu mengajarkan Dan tutur Kata perbuatan Semuanya Yesus lakukan Itu adalah Semuanya adalah Kebaikan Sisi positif Gak ada Sisi negatifnya Tuhan Kan Anda mengatakan Tuhan Maksud Tuhan mengajarkan Sisi negatif Mengajarkan negatif Ajaran Yesus Apa namanya Sebegitu mulianya Tetapi manusia ini Bukan Tuhan Manusia ini Bukan Yesus Kan itu Terus menurut Orang Kristen Ya kan Ada Setelah Yesus Mati Kayu Salib itu Dititipkan Roh Kudus Yang akan Roh Kudus itu Katanya Apa Roh Tuhan Yang akan membimbing Manusia-manusia itu Yang mau menerima Yesus Tuhan Untuk menuju Kepada jalan Keselamatan Saya setuju Roh Kudus Akan membimbing Manusia dan sebagainya Itu saya setuju Tetapi di sana Tetapi di sana Apa Roh Kudus itu Ini sekali lagi Sepemahaman saya Saya bukan Kristen Sepemahaman saya Saya yang bukan Kristen Bisa berbuat baik Orang yang Bisa berbuat baik Dan bisa Memiliki rasa bersalah Dan meminta maaf Itu biasa saja Apakah itu ada Hubungannya dengan Roh Kudus Apa orang yang Kristen Ya kan Dengan bahasa Kristen Sejati Kristen KTP Bahasanya kan seperti itu Apa beda Kristen Sejati dan Kristen KTP itu Kristen Sejati Seolah-olah Sudah hidup baru Sudah merima Yesus Selamat Ada roh Kudus Yang membimbing Dan sebagainya Sementara Kristen Kristen KTP Lawan katanya Dia berbuat jahat Dan sebagainya Mengulang-ulang Perbuatan dosanya Sekarang gini Baik Kristen Sejati Ataupun Kristen KTP Itu semuanya itu Roh Kudus Ataupun tidak ada Roh Kudus Tetap saja Tidak bisa Suci Tidak bisa Kudus Kan gitu kan Dan Yesus Tidak mengenal Dosa besar Dosa kecil Bukan dosa Mengujat roh Kudus Ya Yesus tidak mengenal Dosa itu Bagi orang Kristen Sering mengatakan Batu kecil Sama batu besar Dilebak ke banyu KTP Tenggelam Dosa semuanya Akan membawa kepada Maut Kebinasaan Mati Makanya tadi Bicaranya mati Itu meninggal dunia Apat tidak Sehubungan dengan Pertobatan Kan gitu Nah Makanya Bahasa-bahasa Yang sering Orang Kristen Keluarkan Entah Kristen Sejati Itu pasti Kristen KTP Bertobat Habis itu Masih berbuat Dosa lagi Bertobat itu Tidak berbuat Dosa lagi Tapi tidak pernah Dikatakan Sampai mati Seperti Saya di WA Oh saya tidak Kirimkan di Di CIA Saya kirimkan di Grup WA yang lain Sering orang Kristen Itu bilang Sudah merima Yesus Tuhan Juru selamat Bila berbuat Dia berbuat Dosa Bertobat Bertobat Dan tidak Berbuat Dosa lagi Kalau dia Berbuat Dosa lagi Bertobat Dan tidak Berbuat Dosa lagi Kalau begitu Begitu Saterusnya Begitu Saterusnya Nah Sekarang ini Apakah Seperti itu Bertobat Dan tidak Berbuat Dosa lagi Tentukan Sampai mati Itu Keberadaan Roh kudus itu Artinya Tidak Berbuat Dosa lagi Kan kudus Tidak Mau tidak Berbuat Dosa Dosa lagi Kudus itu Suci Apakah Bisa Keberadaan Roh kudus itu Membuat Seseorang Menjadi Kudus Padahal Di sisi lain Tak bisa Bicara Dengan Pak Gery Mengatakan Bahwa Kematian Seseorang itu Meninggal Dunia Itu karena Dosa Dosa Turunan Adam Berarti kan Tetap saja Manusia itu Berdosa Tidak Kudus Fungsi roh kudus Yang akan membawa Kekudusan apa Di sisi lain Kristen tidak mengenal Dosa besar Dosa kecil Itu kan suatu Siklus permainan Yang bagi orang yang Keluar dari tempurung Yang sudah mencengkeram Mudah saja Ditebak Seperti itu Seperti itu Makanya Terselimuti Hati Kalian yang Kristen Sekali lagi kan Posisi saya adalah Kontra Hati kalian itu Terselimuti Satu mencoba Membuka Mata hati kalian Itu lho pula permainan Yang ada di Kristen Cara saya seperti itu Mohon maaf Bila bahasa saya Pertes Silahkan pak Yang mau menanggapi Oke ada yang mau menanggapi Ini Halo Saya kasih kesempatan Sama lainnya Saya sudah ngomong ini Berkali-kali soalnya Ada yang mau menanggapi Boleh Silahkan Iya Salam kenal Pak Alex Saya atas nama Petra pak Salam baik pak Pak Petra Saya terima salamnya Pak Petra mas Posisinya Kristen atau Katolik lho pak Saya Kristen pak Kristen protestan ya pak Baik-baik Silahkan pak Biar saya tahu posisi anda pak Silahkan saya Islam Kan jelas Oh iya Oke pak Gimana Jadi begini pak Tadi bapak Kalau saya Enggak salah tangkap Mengenai peran Roh Kudus ya Membahas tentang Peran roh kudus ya Di dalam kehidupan Orang Kristen sendiri ya pak Yang sudah bertobat ya pak Begitu Ya silahkan pak Iya Jadi begini pak Orang bertobat itu Memang dia Bukan berarti dia Kebal terhadap dosa Tidak pak Cuman Itulah Disitulah Peran roh kudus Mengingatkan Setiap orang Yang sudah bertobat pak Yang sudah percaya Dan bertobat Disitulah peran roh kudus Untuk mengingatkan bahwa Apa yang dia Jalani itu Salah Nah disitu Kalau yang sudah bertobat Yang bukan Kristen KTP Istilahnya Dia akan kembali Bertobat Meminta pengampunan Atas dosa yang telah Dia perbuat Seperti itu pak Dan dosanya diampuni Seperti itu Intinya Dia diperbaharui Dari hari ke hari Untuk Kehidupan yang Lebih baru lagi pak Jadi setiap Dosa-dosa yang pernah Dia buat Lama-kelamaan Dia tidak akan Berbuat dosa yang sama lagi Begitu pak Seperti itu Tuntunan roh kudus Dalam kehidupan Kristen sejati pak Begitu pak Boleh Saya tanggapi ya pak ya Iya silahkan pak Oke ya Yang anda Yang anda sampaikan itu Saya sudah Tahu pak Kan saya juga bisa belajar Ya kan Kan juga bisa belajar Yang anda sampaikan itu Saya sudah tahu Takti pun Sudah Sudah saya sampaikan juga Ya Apa Pertanyakan Apanya Bukan Saya tidak mempertanyakan Apa Saya sampaikan tadi Seperti itu loh Apa namanya Pola permainan Ya kan Dari ajaran agama Kristen Jadi seolah-olah Gini loh Ini ya mohon maaf Bila bahasanya tidak Itu ya Karena saya Coba memandang Saya akan coba Memandangnya Bukan dari Tempurung Kristen ya Oke silahkan pak Lanjut Jadi Di ajaran yang Coba disampaikan oleh Kristen Ya Seolah-olah Hidup ini Sudah di Amankan oleh Dibantu oleh Roh Kudus Yang akan membawa Kepada kesucian Kepudusan Tapi kalau itu gagal Tenang saja Ya umat Kristen Sudah ada nih Apa namanya Sudah ada Yesus Yang menegus Dosamu Nah seperti itu Jadi kamu itu Kalau gak gagal Di satu tempat Jaga di Roh Kudus tadi Yang tidak bisa Membawa kepada Kepudusan Kamu sudah diamankan Dengan pengamanan kedua Yaitu kematian Daripada Yesus Padahal Kalau anda sadari Anda itu Maksudnya Bukan pribadi ya Tapi adalah Orang Kristen ya Nah Kalau anda sadari Bukankah Kekuatan Roh Kudus Itu juga Tuhan Yesus Mati di kayu salib Itu juga Tuhan Kekuatannya Harusnya sama Berarti Kalau seperti itu Kalau saya mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan yang gagal Dalam menjaga Kekudusan orang Apakah bisa anda terima Dan itu Apa Roh Kudus itu Roh Kudus tidak Menanggagal Biar Bu Kasih kesempatan dulu Pak Alex Bu Jadi Roh Kudus tidak Menanggagal ya Pak ya Kenis Bapak itu keliru Ya ya Bu Nanti Nanti Anu Bu Kasih kesempatan dulu Bu Ya kasih kesempatan dulu Bu Buat Pak Alex Setelah jebatkan Baru nanti Kita Tanggapi Bu Ya Oke Pak Silahkan Saya tambahin Boleh Sebentar Saya belum selesai Sabar Pak Pak Alex Saya sadar Omongan saya Ini tentu akan membuat Kelinga Anda panas Hati Anda Tidak bisa Ngeri masa Tau Itu saya mohon maaf Oh enggak Enggak apa-apa Enggak begitu Pak Oke Siap Siap Sementer ya Tunggu Pak Alex Selesai dulu Ya betul Lanjut Makanya Apa namanya Tadi Perihal Pak Siapa nama Tadi Pak Petra Pak Petra Yang Anda katakan Tentang Tadi Semua Itu saya sudah Tahu Bukan Saya Tahu Karena Saya Orang yang Bisa Belajar Juga Oke Lanjut Pak Ya Yesus Apa namanya Mengarahkan Membimbing Seperti itu Bila orang Untuk tidak Berbuat Dusa Tapi Bila Berbuat Dusa Nanti Roh Kudus Akan Mengarahkan Untuk Meminta Maaf Menyadari Itu Semua Untuk Meminta Maaf Mohon Ampun Makanya Yang tidak Kristen Itu juga Sudah punya Tidak ada Hubungannya Dengan Roh Kudus Yang punya Orang yang Tidak Beragama Kalau dia Bersalah Meminta Maaf Yang biasa Saya Islam Tidak Punya Kudus Saya Punya Salah Dengan Teman Saya Minta Maaf Ini Biasa Sementara Kristen Memandang Itu adalah Fungsi Roh Kudus Terus Saya Mencoba Memimpulkan Saya Mencoba Menyimpulkan Saya Yang Islam Mencoba Menyimpulkan Kristen Berarti Di sana Fungsi Roh Kudus Itu Yang Dicebut Tuhan Apakah Dia Itu Bisa Membawa Kekudusan Tidak Buktinya Apa Mati Manusia Dosa Adalah Maut Maut Adalah Meninggal Dunia Manusia Masih Tetap Dosa Apapun Itu Sesuai Yakobus 4.17 Matus 5.28 Matus 5.22 Perbuatan Mencuri Marah-marah Dan sebagainya Membunuh Itu Semua Dosa Diajaran Dilakukan Semua manusia Bisa melakukan Itu Dan Itu Membawa Bagi umat Kristen Kadarnya Sama Dosa Dan Sudah diamankan Tenang saja Sama kemastian Yesus Kalian Tetap masuk Surga Don't worry Be happy Bahasa Banyak Gitu Saya Kalau Coba Menangkap Makanya Keselamatan Itu Pastilah Yang Perlu Dikorek Karena Bentar 30 detik Karena Forum CIA Ini Forum Diskusi Kita Semua Sadar Bahwa Saya Islam Mengatakan Anda Yang Kristen Sesat Pasti Masuk Neraka Sama Juga Sebaliknya Anda Yang Kristen Mengatakan Saya Yang Islam Sesat Pasti Masuk Neraka Seperti Jelas Kita Berlawanan Seperti Itu Tapi Disini Forum Sini Adalah Secara Pribadi Mengumati Hak Pribadi Tetapi Ini Adalah Forum Dialog Forum Diskusi Bagaimana Kita Keluar Dari Tempurung Yang Selama Ini Membodohi Diri Kita Selama Ini Kita Tidak Ngerti Cara Memandang Dari Luar Tempurung Kita Makanya Saya Mengharapkan Kalau Anda Tersebut di WA CIA Mengapa Anda Yang Tidak Non Christian Mengatakan Islam Itu Tidak Membawa Kepada Keselamatan Itu Karena Saya Pengen Mengetahui Di Luar Tempurung Yang Selama Membelenggu Saya Saya Ingetahui Itu Tolong Tunjukkan Begitu Juga Saya Menunjukkan Ke Anda Tentang Di Luar Tempurung Yang Selam Membelenggu Anda Membodohi Anda Saya Menunjukkan Itu Tolong Tunjukkan Saya Tentang Kebodohan Saya Tentang Islam Membodoh Selamat Memang Turung Saya Oke Soal Diskusi Gini Karena Kalau Satu Bagian Panjang Seperti Pak Alex Pak Alex Panjang Poin Itu Sebenarnya Banyak Di Dalam Itu Banyak Hal Yang Menurut Saya Cara Pandangnya Dia Salah Kita Sofi Sudah Jelasin Saya Sudah Jelasin Tetap Lagi Ulang Yang Sama Karena Itu Bagaimana Kalau Cara Diskusinya Di Robah Bukan Di Aspek Ngotot Ngototan Tetapi Satu Poin Kemudian Dijawab Satu Poin Dijawab Jadi Andai Kata Pak Alex Ngomong Kita Waktunya Top Itu Bukan Karena Mau Motong Tetapi Ambil Bagian Itu Kemudian Kita Jelasin Dan Jelasin Jangan Lebar Lebar Yang Dia Ngomong Itu Aja Jangan Luas Lagi Lari 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 Jangan Jadi Satu Bagian Satu Bagian Itu Di Pilah Pilah Karena Ini Sudah Berkali Kalau Yang Baru Masuk Ada Masalah Gini Pembicaraan Dengan Pak Alex Ini Bukan Sesuatu Yang Baru Kalau 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 Dimulai Lagi Dari Mula Dari Mula Pak Alex Sebenarnya Sudah Sudah Ngerti Banget Cuman Ada Poin Poin Yang Ngertinya Salah Tangkep Saya Usul Aja Ini Kepada Host Oke Terima Kasih Silahkan Ya Gimana Bung Edo Jadi Gini Saya Itu Paham Sofi Itu Pengen Motong Saya Gitu Bukan Pengen Motong Tapi Satu Titik Itu Memiliki Kesalahan Pikiran Gitu Kalau Satu Bagian Panjang Kemudian Kita Ngomong Panjang Lagi Gak Nangkep Lagi Jadi Kalau Menurut saya Sekarang Mulai Dipila-pila Tapi Ada Pak Edo Yang Tengges Stop Stop Tapi Itu Bukan Karena Motong Tapi Pengen Penjelasan Bagian Itu Pak Pras Kalau Saya Pak Pras Kalau Saya Orang Yang Baru Ngomong Itu Kan Saya Catat Kalau Saya Seperti Itu Saya Catat Terus Setelah Yang Bersangkutan Selesai Kalau Ada Kesempatan Saya Saya Baru Akan Masuk Ketak-ketak Yang Saya Buat Itu Untuk Menjawab Kalau Saya Seperti Itu Benar Aku Merasa Bahwa Cara Kamu Bagus Tapi Tetap Begitu Kamu Ngomong Lagi Itu Ada Bagian Bagian Yang Salah Jadi Sebenarnya Sofia Saya Pengen Motong Bukan Karena Mau Ngotot Bukan Karena Di bagian Itu Kita Harus Tanggapi Dulu Jadi Tidak Jangan Ditanggapi Begitu Karena Ketika Orang Lagi Bicara Di Mengganggu Dia Terganggu Mungkin Bisa Dicatet 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 Dulu Poin-poin Ya Pak Tidak Dicatet Itu Sangat Oke Oke Saya Seperti Pak Alek Dia Karena Dia Menganggap Itu Tidak Benar Tidak Sesering Kita Dalam Memotong Jadi Saya Pikir Kita Ini kan Diskusi Enggak Maksud Saya Itu Santai Saya Enggak Maksud Saya Gini Apa Kita Diskusi Ini Kita Membuang Waktu Bagaimana Kan Kita Ini Juga Menjelaskan Tentang Pak Aleks Juga Kalaupun Ada Bagian-bagian Yang Pak Aleks Salah Pahami Kalau Dia Tidak Menyalah Pahami Ya Berarti Dia Tidak Berpikir Dia Berpikir Meskipun Ada Salah Pahaman Biarkan Saja Tugas Kita Meneluskan Itu Boleh Tapi Gini Pak Ini kan Udah Bukan Diskusi Pertama Diskusi Ini Jadi Perkataan Itu Seolah Udah Udah Diulangin Bukan Hanya Sepuluh Kali Tapi Udah Berulang Menghadapi Beberapa Orang Makanya Saya Bilang Oh Ya Udah Oke Silahkan Silahkan Berapa Orang Dia Betapa Sulitnya Harus Mementain Argumen Mana Perspektif Mana Yang Harus Dia Ini Jadi Sebaiknya Kita Ini Harusnya Juga Satu Orang Berbicara Kalau Mau Berbicara Tidak Sabar Ya Serih-serih lah Masuk Zoom CIA Begitu Jadi Jangan Masuk Bicara Jadi Justru Inilah Ada ruang Zoom Ini Kita Buka Setiap Hari Supaya Kita Membangun Relasi Yang Baik Dulu Dengan Yang Berbeda Keimanan Relasi Secara Personal Kedua Kita Berdiskusi Secara Teologis Tanpa Ada Sentimen Pribadi Sentimen Keagamaan Jadi Kita Sudah Pada Sampai Publik Menilai Juga Dari Warna Suara Kita Dari Informasi Kita Dari Kustansi Pembicaraan Kita Publik Menilai Menonton Disini Kita Berbicara Teologis Tentang Tuhan Nama Tuhan Dipertaruhkan Kira Begitu Maksud Saya One on One Saja Satu Lawan Satu Supaya Tuntas Begitu Kalau Gitu Satu Lawan Satu Aja Sampai Sampai Menanggapi Yang Barusan Pak Edu Sampaikan Hubungannya Dengan Pak Pras Sering Kita Diskusikan Ini Seperti Itu Ada Hubungannya Dengan Pak Edu Pernah Saya Menanyakan Di CIA Coba Tunjukkan Kepada Saya Dalil Yang Mengatakan Bahwa Terhadap Proses Pertobatan Itu Dilihat Oleh Yesus Proses Prosesnya Dilihat Oleh Yesus Coba Berikan Saya Dalil Saat Itu Dijawab Dengan Baik Oleh Pak Edu Setelah Pak Edu Membacakan Itu Itu Artikan Proses Tuhan Melihat Proses Itu Saya Pertama Menanyakan Dalilnya Pak Edu Bisa Menunjukkan Dalil Dan Di Otak Saya Itu Memang Mengatakan Bahwa Yesus Melihat Proses Itu Tadi Setelah Itu Saya Tidak Pernah Lagi Menanyakan Itu Di CIA Karena Saya Sudah Merasa Mendapatkan Jawaban Dan Yang Diberikan Itu Benar Seperti Itu Sementara Sementara Di Apa Namanya Untuk Objek Pembicaraan Yang Lain Saya Tidak Belum Bisa Menemukan Itu Jawaban Itu Itu Dari Sudut Pandang Saya Tentang Kristen Makanya Dari Bahasa Saya Keluar Dari Tempurung Yang Ada Saya Menghormati Masing-masing Anda Berbicara Kesimpulan Anda Berbicara Apa Saya Menghormati Apa Saya Pernah Mengatakan Apa Menghina Kesimpulan Anda Saya Tidak Pernah Bopok Ini kan Forum Cerdas Aja Forum Yang Dibangun Oleh Pak Idu Forum Orang-orang Intelek Ajanya Intelek Itu bukan Cuman Bukan Hanya Soal Otak Kritis Tapi Juga Intelek Itu adalah Hati Bagaimana Intonasi Hati Kita Berbicara Bagaimana Kapan Kita Harus Bicara Kapan Kita Harus Motong Kapan Kita Harus Diam Ini Yang Coba Dibangun Pak Idu Tentang Itu Tidak Cuma Intelek Hati Pinter Ngomong Dalil Dalil Tidak Seperti Itu Tapi Bagian Dari Menguasai Diri Eki Dan IQ Itu Harus Seimbang Kalau Saya Terima kasih Baik Aku mau Menanggapi Sedikit Tadi Mengatakan Pak Alex Saya Tidak Perduli Dengan Masa Lalu Katanya Yang penting Buat Saya Kedepan Bagi Tuhan Tidak Ada Masa Lalu Masa Depan Masa Sekarang Tuhan Di dalam Alkitab Itu Transcendent Jadi Dia Berada Di luar Dimensi Ruang Dan Waktu Masa Lalu Masa Sekarang Masa Depan Dia Mengatakan Akulah Yang Sudah Ada Yang Ada Sekarang Dan Yang Akan Datang Artinya Di dalam Dimensi Ruang Dan Waktu Tidak Bisa Dipatasi Jadi Kalau Kita Bicara Mengenai Firman Tuhan Di dalam Kitab Kitab Allah Kitab Allah Kitab Allah Itu Tidak Bisa Terlepas Dari Yang Namanya Sejarah Jadi Kalau Saya Memang Imani Sesuatu Saya Harus Pastikan Saya Harus Punya Tolak Ukur Atau Tolak Ukur Kemarin Yang Pak Alex Katakan Bener Nggak Ini Firmanya Tuhan Bener Saya Harus Percaya Saya Harus Punya Dasar Untuk Percaya Bukan Hanya Beriman Buta Iman Itu Tadi Saya Minta Ditunjukkan 1 Petrus 1 Ayat 9 Inilah Tujuan Daripada Iman Yaitu Keselamatan Jiwamu Jadi 1 Petrus 1 Ayat 9 Jadi Tujuan Semua Nubuatan Di dalam Perjanjian Lama Tadi Bapak Menanyakan Dikatakan Ini Pak Ini Tujuan Kita Beriman Bukan Beriman Buta Sekalipun Kamu Belum Melihat Dia Namun Kamu Mengasih Dia Kamu Percaya Kepada Yesus Sekalipun Sekarang Kamu Tidak Melihatnya Kamu Bergembira 1 Petrus 1 Ya Karena Suka Cita Yang Mulia Dan Didak Ayat 9 Paling Penting Kenapa Kita Menyelih Kitab Suci Karena Kamu Telah Keselamatan Jiwamu Jadi Tujuan Kita Beriman Adalah Keselamatan Jiwa Keselamatan Itulah Yang Diselidiki Dan Diteliti Oleh Nabi Nabi Yang Telah Bernubuat Jadi Ini Pentingnya Profesi Jadi Di dalam Alkitab Perjanjian Lama Nubuatan Mengaiket Tangan Sang Penebus Itu Ditujukan Satu Untuk Apa Keselamatan Jiwa Jadi Orang-orang Percaya Di zaman Dulu Sebelum Kedatangan Yesus Itu Dia Melihatnya Kedepan Karena Di dalam Tidak Ada Namanya Waktu Dia Melihat Kedepan Bahwa Nanti Dia Percaya Akan Ada Satu Anak Domba Yang Betul Menembus Kita Dengan Kuasa Darah Yaitu Yesus Tapi Mesias Datangnya Kapan Dia Tidak Tahu Kita Yang Dihadil Masa Sekarang Itu Melihatnya Kebelakang Kita Percaya Kepada Darah Perjanjian Yang 2000 Tahun Sudah Dijurahkan Untuk Menembus Dosa Kita Makanya Kedatangan Yesus Itu Mengubah Waktu Jadi Kedatangan Mesias Itu Dia Mengubah Waktu Dia Memisahkan Waktu Nah Inilah Yang Namanya Iman Yaitu Kalau Kita Beriman Adalah Keselamatan Jiwa Keselamatan Ini Selidiki Pak Di dalam Kitab Suci Makanya Tadi Saya Katakan Ayo Kita Selidiki Apakah Quran Yang Merupakan Firman Tuhan Ada Nggak Keselamatan Di Dalamnya Ada Nubuatan Janji Mengenai Keselamatan Itu Ataukah Alkitab Yang Bener Apakah Alkitab Nih Firmanya Allah Dimanakah Janji Mengenai Keselamatan Itu Kita Komparatif Sudi Itulah Orang Intelektual Setuju Enggak Pak Ya Kalau Soal Apa Namanya Mempelajari Keselamatan Di Sana Kalau Pemikiran Saya Itu Kedepan Kita Harus Bagaimana Bertindak Kalau Soal Yang Lampau Kita Sudah Nggak Bisa Melakukan Apapun Makanya Di Sana Kalau Di Islam Detail Keselamatan Di Sana Ada Pembelajarannya Maksudnya Apa Seperti Anda Ketahui Islam Itu Terbagi Menjadi 73 Golongan Yang Satu Golongan Masuk Surga Yang 72 Golongan Adalah Masuk Neraga Ada Juga Bid'ah Kalau Anda Tahu Apa Itu Bid'ah Adalah Perbuatan Ibadah Lebih Menyempurnakan Islam Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Dan Itu Teknis-teknis Seperti Itu Itu Yang Dipelajari Di Islam Agar Dia Selamat Karena Di Islam Menganut Konteks Apa Pahala Lebih Banyak Dari Dosa Dia Ke Surga Bila Dosa Lebih Banyak Dia Keneraka Dulu Walaupun Akhirnya Tetap Masuk Surga Orang Islam Mempelajari Detail Bagaimana Untuk Selamat Katakan Berwuduk Berwuduk Itu Bisa Menghapus Dosa Tekniknya Berwuduk Yang Benar Bagaimana Tidak Cuma Nasal Basah Ada Teknik-teknik Khususnya Dosa Yang Ada Di Tangan Di Muka Itu Semuanya Gugur Itu Teknik-teknik Detail Seperti Itu Dipelajari Di Islam Itu Untuk Keselamatan Menggurukan Dosa Artinya Walaupun Pahala Tidak Menambah Tapi Dosa Menurun Harapannya Pahala Tetap Lebih Banyak Daripada Dosa Teknis Seperti Itu Kedepan Kalau Anda Mengerti Itu Kedepan Teknis Di Sana Itu Yang Dilakukan Oleh Mati Satu Ternyata Satu Huruf Dibaca Kedepan Mendapatkan Sepuluh Kebaikan Solat Solat Sebelum Sepuluh Pahalanya Dunia Dan Seisinya Itu Pelajaran Teknis Teknis Bagaimana Biar kita Selamat Kedepannya Apa Kita Lakukan Pahala Pahala Mana Saja Yang Apa Namanya Apa Sekiranya Banyak Itu Teknis Seperti itu Untuk menunjuk Keselamatan Itu Walaupun Sekali lagi Semua orang Islam Pasti Selamat Ada Yang lewat Neraka Dulu Bila Dosanya Lebih Banyak Akhirnya Ke Surga Selamat Tidak Mengkhianati Tuhan Makanya Saya Heran Pada Orang Orang Di Luar Islam Apapun Agama Kalian Yang Mendengar Youtube Ini Di Di Islam Pasti Ada Jaminan Selamatan Masuk Surga Selama Hanya Menyembah Allah Dan Nabi Muhammad Kan Di Kristen Juga Sama Selamat Tidak Murtaf Pasti Selamat Sama Di Islam Sama Masalahnya Apakah Kristen Diuci Pasti Selamat Itu Yang Bagaimana Di Islam Diuci Silahkan Bagaimana Perbuatan Ini Apakah Contohnya Beginilah Di Islam Di Islam Orang Merencanakan Perbuatan Jahat Orang Merencanakan Perbuatan Jahat Dan Perbuatan Baik Selama Itu Tidak Dilakukan Di Islam Itu Malah Berpahala Bagaimana Selamat Itu Salah Satunya Itu Membaca Satu Huruf Ber Quran Sepuluh Kebaikan Itu Bagian Dari Teknis Menguji Untuk Menuju Keselamatan Sementara Kristen Juga Saya Uji Apakah Perbuatan Dosa Yang Dilakukan Membawa Keselamatan Apa Menggugurkan Keselamatan Dan Saya Memberikan Apa Namanya Memberikan Argumen Memberikan Data Itu Bukan Asumsi Saya Saya Memberikan Itu Sesuai Dalil Anda Jakobus 417 Bisa Membantu Tidak Membantu Berdosa Itu Tulisan Yang ada Di kitab Yang ada Imani Terus Matius 528 Menginginkan Wanita Berdosa Berdosa Matius 522 Berkata Jahil Masuk Neraka Sedikit-sedikit Dosa Sedikit-sedikit Meraka Sementara Itu Orang Berbuat Memperkosa Membunuh Dan sebagainya Kadar Dosanya Sama Itu Bagian Daripada Menguji Yang Anda Iman Selama Ini Seperti Itu Sadaro Tidak Pernah Anda Mendapatkan Itu Di Gereja Anda Baik Saya Boleh Jawab Ya Pak Bapak Sudah Melebar Silahkan Silahkan Nah Ini adalah 10 menit Lagi Saya Izin Saya Sholat 10 menit Lagi Silahkan Ini Ini adalah Salah Satu Ya Tidak Apa Ini Penonton Youtube Tertepan Dengan Saya Bicara Sama Penonton Youtube Jadi Ini Salah Satu Bukti Bahwa Pelahiyuan Tuhan Di Dalam Alkitab Sama Dengan Pelahiyuan Tuhan Di Dalam Quran Jadi Tidak Mungkin Sosok Yang Sama Yang Memahyukan Dua Kitab Yang Berbeda Di Dalam Alkitab Pak Bapak Mau Mandi Seribu Kali Digosok Sama Minyak Mur Tidak Akan Pernah Bisa Membersihkan Dosa Anda Itu Adalah Teologi Alkitab Yang Kedua Di Dalam Seluruh Alkitab Tuhan Mengatakan Demikian Tanpa Penumpahan Darah Aku Memberikan Darah Sebagai Ganti Nyawamu Sebagai Penepusan Dosamu Dan Tanpa Penumpahan Darah Tidak Ada Pengampunan Dosa Jadi Nyawa Harus Diganti Dengan Nyawa Sekalipun Bapak Pak Lulur Dari Bali Digosok Sama Minyak Mur Tidak Akan Pernah Membersihkan Dosa Dengan Cara Berwudu Sekalipun Airnya Pakai Air Yang Kedua Tadi Teknis Kalau Bapak Aku Sampai Lupa Ini Makanya Aku Suka Memanjang Yang Kedua Dia Ngomong Apa Membaca 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 Quran Satu Huruf Saja Berpahala Hal Ini Tidaklah Terdapat Di Dalam Alkitab Alkitab Barang Siapa Pak Kalau Kamu Baca Kamu Tidak Menjadi Pelaku Firman Kamu Tidak Akan Mendapatkan Apa Jadi Bukan Membaca Atau Menghafal Yang Penting Menjadi Pelaku Firman Jadi Kalau Kamu Tahu Sesuatu Yang Baik Kamu Tidak Melakukannya Ketika Kamu Tahu Ada Firman Kamu Tidak Lakukan Itu Pak Itu Kamu Menghafal Dari Kejadian Sampai Wahyu Bukan Karena Kamu Menghafal Firman Tapi Kamu Menjadi Pelaku Firman Nah Itu Adalah Iman Di Dalam Alkitab Kita Jadi Tidak Pernah Ada Teologi Di Dalam Alkitab Kalau Baik Itu Yahudi Maupun Kristen Kalau Anda Menggosok Anda Berwudu Anda Puasir Sekalipun Atau Pake Apa Itu Membersihkan Dirimu Dari Dosa Tidak Bisa Dosa Tidak Bisa Dibersihkan Dengan Cara Demikian Anda Tanya Orang Yahudi Mereka Berkata Tanpa Penumpahan Darah Tidak Ada Pengampunan Dosa Dan Segala Sesuatu Di dalam Hukum Taurat Disucikan Dengan Cara Demikian Yaitu Pada Waktu Perjanjian Lama Dengan Darah Binatang Perjanjian Baru Yesus Berkata Inilah Perjanjian Baru Yaitu Darahku Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Jadi Dalam Perjanjian Baru Kita Tidak Pake Darah Binatang Tapi Menggunakan Darah Yesus Karena Yesus Harus Lahir Dari Seorang Perlawan Pak Karena Dia Tidak Boleh Berasal Dari Benihnya Adam Spermanya Adam Spermanya Sperma Ilahi Atau Benih Ilahi Yang Turun Dari Surga Dia Tidak Kena Dosa Itu Tidak Bisa Menjadi Penebus Bagi Orang Berdosa Lain Hanya Orang Yang Tidak Punya Dosa Atau Tidak Bersalah Kemarin Saya Ingat Pak Alis Mengatakan Di dalam Islam Tidak Ada Konsep Penebusan Dosa Itu Keliru Kalau Bapak Baca Quran Anaknya Abraham Isak Ketika Mau Dikorbankan Itu Digantikan Dengan Korban Tebusan Agung Atau Korban Tebusan Besar Jadi Isak Itu Di dalam Kitab Tafsir Ulama Bapak Disebut The Great Slaughter Atau Korban Tebusan Besar Jadi Islah Tebusan Itu Ada Bahkan Sampai Sekarang Itu Ada Namanya Kalau Anak Bayi Lahir Itu Akikah Ditebus Dengan Kambing Dengan Apa Tapi Bagi Para Murtadin Yang Sudah Bertobat Itu Dari Kalangan Kita Mereka Tidak Melakukan Akikah Karena Mereka Tahu Sudah Digenapi Di Dalam Yesus Bahkan Sampai Sekarang Mereka Melakukan Akikah Ditebus Anak Ini Ditebus Sama Kambing Namanya Akikah Di Dalam Orang Jawa Jadi Konsep Penebusan Itu Ada Bahkan Isak Di Dalam Tafsir Bapak Disebut Dekrit Slaughter Atau Korban Tebusan Agung Nah Terus Yang Lain Saya Jadi Lupa Karena Kepanjangan Yang Yang Lain Coba Nanggepin Nanggepin Itu Coba Saya Nanggepin Yang Ibu Sofya Sampaikan Tentang Penebusan Itu Tadi Di Islam Itu Memang Ada Penebusan Seperti Yang Contoh Ibu Sampaikan Tadi Tapi Disana Bukan Penebusan Dosa Ya Akikah Itu Menebus Orang Apa Disana Menebus Orang Manusia Itu Berdosa Tidak Ada Bahasa Itu Bahasanya Silahkan Anda Berikan Darylnya Disana Menebus Bukan Soal Menebus Dosa Oke Menebus Dari Apa Silahkan Berikan Darylnya Saya Kurang Bisa Tahu Tahu Tepatnya Menebus Dari Apa Bukankah Anaknya Abraham Yang Tadinya Harusnya Mati Kemudian Allah Anda Berkata Itu Hanya Hanya Jadi Akidah Ini Namanya Kejadian Dua Dua Itu Namanya Akidah Yusak Atau Pengikatan Yusak Ini Merupakan Gambaran Dari Penebusan Yesus Jadi Di tempat Yang Sama Tuhan Katakan Kamu Bawa Anakmu Yang Tunggal Satu Satunya Isak Persembahkan Salah Satu Gunung Di Moria Di Tempat Yang Sama 2000 Tahun Kemudian Allah Menyerahkan Anaknya Yang Tunggal Bagi Penebusan Kita Jadi Ini Merupakan Tipologi Di Dalam Alkitab Kita Merupakan Bayangan Dimana Di Dalam Perjanjian Nama Abraham Di Dalam Perjanjian Baru Digenapi Sebagai Anak Tunggal Bapak Jadi Bapak Menyerahkan Anak Tunggal Nya In The Same Spot Di Tempat Yang Sama Di Gunung Moria Yerusalem Tempat Bukit Gogota Namanya Jadi Ini Merupakan Gambaran Tipologi Ketika Tuhan Mengatakan Berikan Isak Anakmu Yang Tunggal Yang Kau Kasihi Makanya Yesus Berkata Oleh Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Dia Memberikan Anaknya Yang Tunggal Bagi Kita Supaya Barang Siapa Yang Percaya Kepada Mesias Ini Adalah Tipologi Ini Nubuatan Yang Digenapi Di Dalam Yesus Nah Makanya Di Dalam Quran Bapak Ketika Isak Ditebus Dia Tidak Jadi Mati Jangan Kau Bunuh Anak Itu Tuhan Memberikan Seekor Kambing Yang Disebut Sebagai The Great Slaughter Korban Tebusan Akung Di Dalam Quran Bapak Atau Korban Tebusan Besar Di Dalam Tafsir Bapak Nabi Bapak Baik Abu Hurairah Baik Ibn Abbas Sempupu Muhammad Sempupu Nabi Bapak The Great Water Korban Tebusan Akung Ini Adalah Isak Tuhan Ismail Nah Itu Saya Mau Anggapi Jadi Penepusan Ini Jelas Dari Kematian Kematian Akibat Dosa Itu Ibu Berusaha Menjelaskan Sesuai Dengan Bipel Yang Anda Imani Bukan Saya menjelaskan Sesuai Dengan Quran Yang Anda Imani Anda Tadi Kan Mengatakan Semua Tentang Isyik Bipel Tentang Ishak Dan Sebagainya Apa The Same Apa Itu Disebut Perban Tebusan Agung Dalam Quran Bapak Jadi Dutebus Allah Dari Kematian Pak Itu Pendapatan Ada Di Dalam Quran Pak Ishak Ishak Jadi Mati Anaknya Abra Jadi Dibunuh Belum Memang Apa Namanya Ismail Di Tidak Pernah Ismail Dalam Quran Tidak Pernah Ismail Tidak 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 Ismail Tidak 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 Ibn Khatir Yang Menyatakan Ismail Tafsir Tafsir Yang Lebih Lama Daripada Itu Menyatakan Itu Adalah Isha Di Quran Bahasa Hawa Juga Tidak Ada Ya Itu Menurut Anda Ya Menurut saya Pak Aleks Tadi Mengatakan Di Quran Hawa Tidak Ada Makanya Quran Itu Kurang Lengkap Di Quran Matematika 2 Tambah 2 Tidak Quran Memang kitab Matematika Buku Matematika Buku Agama Kalau Anda Mau mengatakan Tidak Lengkap Kan ada Banyak Aspek Di sana Oh Tidak Kami tidak Pernah Mengatakan Alkitab Kitab Sains Ya Mungkin Bisa Kembali Ketopik 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 Apa Namanya Apa Yang Mau Saya Sampaikan Saya Ada Dua Poin Yang Pertama Itu Tadi Tentang Bahasa Penebusan Bu Sofi Tadi Sudah Menjelaskan Bahwa Di Islam Ada Penebusan Ya Saya Tidak Menyangkal Tapi Tidak Ada Bahasa Selamat Penebusan Dosa Kalau Ada Berikan Aja Dari Terus Yang Ketua Saya Ingin Menunjukkan Kepada Anda Anda Itu Bukan Orang Kristen Yang Mendengar Di Kitab Anda Perlu Diuji Tentu Orang Kristen Beranggapan Bahwa Aktif Melakukan Penginjilan Penginjilan Di mana-mana Sekarang Yang Ramai Dengan CNTT Di Nias Di Dayak Di Menado Kampungnya Pak Edu Itu Sorry Itu kan Bapak Udah Ngomong Berapa Kali Mau Diuji Bapak Udah Ngomong Berapa Kali Mau Diuji Pak Sofia Aku Pikir Udah Udah Dari Tadi Kan Udah Menguji Menguji Coba Kita Jawab Silahkan Anda Yang aktif Melakukan Penginjilan Di sana Dibayangan Anda Tentukan Akan Mendapatkan Upah Yang Bisa Kan Itu kan Oleh Yesus Akhirnya Mahkota Itu kan Hanya Halusinasi Anda Sebenarnya Kalau Anda Baca Di Satu Korintus 9 Ayat 18 Saya Bacakan Kalau Demikian Apakah Upahku Upahku Ialah Ini Bahwa Aku Boleh Memberitakan Injil Tanpa Upah Dan Bahwa Aku Tidak Mempergunakan Hakku Sebagai Pemberita Injil Ya Disebutkan Di sana Memberitakan Injil Tanpa Upah Nah Sementara Ini Bahasa Yang Saya hanya Membaca Saja Seperti Saya Membaca Yakobus Sumpah 17 Mau Bisa Membantu Berdosa Saya Hanya Membaca Gimana Aku Jawab Ya 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 Sebentar Ini Ada Pak Apa Sabda Bolon Mau Bicara Dulu Ya Gantian Pak Ya Boleh 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 Ini Karya Rok Kudus Ya Bagi Orang Percaya Ini Semua Orang Yang Dipimpin Rok Allah Adalah Anak Allah Kamu Telah Menerima Rok Yang Menjadikan Kamu Anak Allah Rok Itu Kita Berseru Ya Abah Ya Bapak Rok Itu Bersaksi Bersama Sama Dengan Rok Kita Bahwa Kita Adalah Anak Allah Dan Jika Kita Adalah Allah Maka Kita Adalah Waris Yang Yang Kedua Memiliki Komunitas Terdekat Karena Kita Memanggil Allah Itu Sebagai Apa Ya Bapak Panggilan Yang Paling Dekat Kepada Allah Itu Dimiliki Yang Berikut Itu Pengalaman Terdalam Roh Itu Bersaksi Bersama Sama Dengan Rok Kudus Itu Ada Dalam Diri Kita Baru Jaminan Terindah Menjadi Ahli Waris Surga Oke Jadi Itulah Karya Rok Kudus Dalam Kehidupan Orang Kristian Terus Bagaimana Dengan Orang Yang Berdosa Jatuh Dalam Dosa Rok Kudus Itu Tetap Akan Berkarya Maka Disebut Dia Rok Itu Bersaksi Bersama Sama Dengan Rok Kita Di Lain Dikatakan Rok Kudus Itu Memimbing Rok Kudus Itu Menuntun Sampai Dia Menyadari Akan Kebesaran Tuhan Oke Sekarang Saya Berbicara Tentang Alkitab Adalah Tentang Iman Itu Berdasarkan Janji Allah Bukan Anggapan Anggapan Kita Jadi Alkitab Itu Berbicara Fakta Yang Kemudian Alkitab Itu Berbicara Iman Jadi Iman Yang Benar Itu Adalah Iman Yang Kepada Fakta Jadi Bukan Iman Tapi Tidak Mengenal Fakta Iman Tanpa Mengenal Fakta Itu Namanya Iman Buta Atau Saya Sebut Iman Kolok Kolok Baru Perbuatan Jadi Perbuatan Itu Hasil Dari Iman Bukan Iman Bukan Perbuatan Menghasilkan Iman Jadi Iman Kepada Fakta Ini Akan Melahirkan Perbuatan Itu Sudah Pasti Ini Iman Kristen Mengapa Alkitab Adalah Kebenaran Yang Sejati Menjadi Fakta Yang Menjadi Dasar Iman Jadi Tadi Pak Alex Bilang Kitab Ini Harus Diuji Sekarang Saya Tunjukkan Sama Pak Alex Mengapa Alkitab Kristen Kebenaran Sejati Hilang Suara Saya Enggak Jelas Pak Jelas Mengapa Kitab Kristen Itu Kitab Kebenaran Sejati Yang Pertama Itu Bisa Dilihat Dari Bukti Bukti Ilmiah Bahwa Alkitab Ini Terbukti Dalam Hal Ilmiah Bukti Geografi Letak Letak Atau Daerah Daerah Yang Tertulis Di Alkitab Sesuai Bukti Arkeologi Sekitar 25.000 Penemuan Sampai Dengan Akhir Jaman Ada Sejarah Diceritakan Dalam Alkitab Dibuatkan Diceritakan Bukti Dari Pengalaman Pribadi Alkitab Ini Ditulis Oleh Orang Orang Yang Mengalami Apa Yang Dikerjakan Alat Contoh Satu Yone Satu 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 Bahwa Apa Yang Dituliskan Itu Berdasarkan Dari Pengalaman Baru Kesaksian Alkitab Itu Sendiri Pak Kesaksian Alkitab Itu Membuktikan Bahwa Alkitab Itu Bistar Percaya Baru Kesatuan Alkitab Kejadian Sampai Dengan Kitab Wahyu Satu Kesatuan Kalau Kita Berbicara Tentang Bagaimana Kehidupan Manusia Sebelum Jatuh Dalam Dosa Dengan Kehidupan Manusia Nanti Ketika Datang Dari Zaman Bagus Mungkin Bapak Yang Hilang Bagus Jadi Kesatuan Kesatuan Alkitab Kesatuan Tentang Pewahyuan Atau Tentang Keselamatan Dari Kesatuan Kresif Mulai Penciptaan Pertama Sampai Penciptaan Kembali Sampai Dengan Ada Langit Yang Baru Dan Mudi Baru Itu Semua Dijelaskan Baru Isi Alkitab Ini Teruji Teruji Isi Alkitab Itu Sesuai Dengan Arkeologi Dengan Sejarah Dengan Banyak Hal Baru Pesan Alkitab Pesan Alkitab Menurut Saya Ajaran Moral Yang Paling Tinggi Etika Dan Moral Alkitab Itu Jujur Juga Alkitab Jujur Memberitakan Dosanya Sebagai Dosa Kebenaran Sebagai Kebenaran Dosa Untuk Dijauhi Tetapi Kebenaran Untuk Dihidupi Jadi Ini Yang Harus Bapak Pahami Sekarang Apakah Quran Kitab Bapak Itu Apakah Kitab Bapak Itu Bisa Kita Uji Secara Ilmiah Secara Geografi Secara Arkeologi Secara Sejarah Dari Pengalaman Pribadi Orang Orang Yang Menuliskannya Atau Yang Mengalami Sendiri Dari Kesaksian Kitabnya Kesatuan Kitabnya Bagaimana Makanya Saya Pernah Bertanya Kalau Quran Kita Penyempurna Bagaimana Kesempernaan Itu Bisa Kita Lihat Dari Konologi Sejarah Mulai Dari Adam Sampai Zaman Bagaimana Konologi Kesempurnaan Itu Dengan Karya Allah Dalam Sejarah Israel Kenapa Banyak Perbedaan Jadi Menurut saya Ini yang harus Bapak Buktikan Kalau Bapak Mengatakan Alkitab Harus Diuji Kami Siap Membuktikan Ada Banyak Hal Tentang Keilmiahan Daripada Ini Semua Itu Oke Terima Kasih Itu Dari Saya Saya Sudah Mencapat Beberapa Item Dari Yang Disampaikan Pak Itu Saya Bingung Saya Sebenarnya Ingin Colat Dulu Tapi Apa Namanya Saya Dulu Pak Gak Apa Ya Tapi Keluar Dulu Ya Oke Baik Makasih Ya Mungkin Ada Yang Mau Menambahkan Ya Kalau Menurut saya Sudah Lengkap Dibilang Oleh Airband Jadi Memang Itulah Kita Suci Kita Akhir Kita Kan Dan Sudah Teruji 2000 Tahun Sekalipun Ada Beberapa Orang Yang Kamu Baca Kitab Terjemahan Tetapi Tidak Menghilangkan Esensinya Tidak Menghilangkan Maknanya Tidak Menghilangkan Hakikat Dari Fiman Tuhan Itu Seperti Itu Dari Dari Sejarah Arkeologi Bukti Lengkap Sempurna Mantap Mantap Dari situ Kita bisa tahu Alkitab itu benar-benar Dari Allah Atau bukan Iya Satu Angkat tangan Terus Silahkan Memang Memang Akhirnya Kita Nyambung Jadi dari Kejadian Malayaki Matius Sampai Wahyu Nyambung Semua Tidak Tidak Ada yang terputus Tidak Bahkan Nubuatannya Ini ada yang Angkat tangan Pak Sam Sudah pegel Terima kasih Salam Semua Salam 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 Dengan 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 Iya Juro Tidak 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 Apa kabar Teman-tidak Semua Tidak Tidak Ikuti Judul Judul Topik Kita hari ini Wahyu Tuhan Tentang Keselamatan Mana Mana Yang benar Dari tadi kan Kalau saya tangkap Bagaimana Kita mencoba Menjelaskan Kenapa Why Kita diselamatkan Kalau cara berpikir Pak Muslim Tadi Bagaimana Caranya Untuk selamat Jadi Itu Memulai Memulai dari konstruksinya Saja Sudah sangat berbeda Kenapa kita diselamatkan Kenapa Tuhan Apa Menyelamatkan kita Tapi Pak Muslim Tadi Bagaimana Supaya Mereka selamat Seperti itu Sudah Sudah Permulaan Konstruksi Konstruksi berpikir Sangat berbeda Dari Kenapa Dan Bagaimana Lalu Tadi saya Lihat Dengar juga Pak Alex Mencoba Meng Apa ya Mempersangkakan Kekristenan Menurut caranya dia Tapi Teman-teman Terlalu Memberi bebas Dia Menari-nari Dengan persangkanya Tadi Mungkin Mungkin Benar Benar Juga Saya Rasa Untuk Mencoba Menyakinkan Teman-teman Irak Tidak Tidak Mudah Hampir Mustahil Dengan Cara Berpikir Yang Seperti itu Apakah Viewers Di Youtube Dapat Diyakinkan Dengan Cara Berpikir Yang Berantakan Seperti itu Enggak Juga Jadi Saya Enggak Ngerti Bagaimana Pak Alex Ini Memang Ketidaktahuannya Atau Dia Ingin Mempersangkakan Buruk Seperti itu Kenapa Saya Rasa Pemeriksa Di Youtube Ini Enggak Bodoh Amat Jadi Kalau Pak Alex Mencoba Mengkonstruksikan Seperti itu Dapat Meyakinkan Viewers Di Youtube Saya Saya Tadi Kan Lama Teman-teman Di Di sini Di CIA Ini Pak Bukan di CIA Betul Saya mengikuti CIA Lama Jadi Gini Pak Begini Jangan Jangan kritisi Pak Alex Lebih bagus Bapak Berikan jawaban Terhadap Apa yang Pak Alex Tanya-tanya Itu saja Itu lebih Bagus Bukan Jangan kritisi Pak Alex Tapi Saya mencoba Mengkritisi Dia Untuk Tidak Mengkonstruksikan Yang Dangkal Karena Konstruksi Yang Dangkal Itu Tidak Dapat Viewer Youtube Gini Gini Pak Pasam Setelah Yang Dia Bayangkan Gitu Maksud Saya Pasam Pak Alex Pak Alex Level Pasam Itu masih Di Polemik Bukan Di Dialog Akademis Jadi Kita Bukan 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 Kepolemin Jadi Bapak Lanjut Yang Yang Dangkal Itu Yang Dengarkan Dulu Pak Saya Mengambil Sebagai Viewer Bukan Mengambil Kedalam Ketema Saya Menempat Sebagai Viewer Jadi Gini Pak Yang Dangkal Menurut CIA Adalah Yang Terlalu Sibuk Menyerang Keimanan Orang Lain Itu Dangkal Tetapi Kurang Waktu Untuk Menjelaskan Alkitab Dan Firman Tuhan Kami Tidak Perlu Sebutkan Channel Channel Mana Saja Jadi Menurut Kami Yang Dangkal Seperti Itu Pak Yang Selalu Sibuk Mencelah Mencemo Menyerang Dengan Berbasis Ada Dalilnya Ada Ininya Itu Menurut Kami Kurang Kerjaan Lebih Cari Duit Tidak Seberapologi Tika Atau Mungkin Mau cari Duit Di Youtube Tapi CIA Jelas Kami Disini Bukan Untuk Saling Merendahkan Mencemo Siapapun Teman-teman Muslim Baik Yang Awam Teologi Yang Mau Belajar Bahkan Di tengah Dalam Keterbatasannya Mau Menjelaskan Iman Islam Kami Hargai Kami Pun Akan Memberikan Refleksi Yang Positif Kami Pun Diberi Sempatan Menjelaskan Iman Kristen Karena CIA Tidak Mengusung Format Monolog Kalau Monolog Tiap Hari Minggu Banyak Yang Kotbah di Facebook dan Youtube Tapi CIA Ini Dialog Lintas Iman Jadi Disitulah Kami Yakin Kami Bisa Membuka Pintu Dialog Tanpa Ada Sentimen Personal Mau Pak Alex Dangkal Teologinya Mau Siapa Itu Menurut Saya Arogan Justru Yang Dangkal Itu Yang Terlalu Sibuk Gitu Jadi Kira-kira Posisi CIA Disitu Pak Kami Lebih Mengutamakan Viewer Dengan Segala Hormat Yang Satu Orang Mungkin Dari 10.000 Orang Tapi Satu Orang Itu Terberkati Dengan Pelayanan Kami Dalam Menjelaskan Firman Tuhan Karena Itu Moto Dari CIA Di 1 Petrus 3 15 Dengan Hati Yang Murni Dan Dengan Lemah Lembut Jadi Hati Kami Harus Dimurnikan Setiap Hari Dengan Menguji Kesabaran Kami Menguji Tujuan Kami Gitu Pak Ya Karena Kami Melihat Para Teolog Tidak Turun Tangan Kami Pun Dari Berbagai Latar Belakang Jadi Terima Kasi Atas Masukan Bapak Kami Berharap Bapak Tetap Sebagai Viewer CIA Tapi Di CIA Ini Kami Membutuhkan Sumbangsi Dari Teman-teman Sekalian Untuk Masuk Ke Zoom Berdialog Bahu Membahu Dengan Kami Menjelaskan Iman Kristen Bukan Bukan Menyerang Iman Orang Lain Kami Ya Kalau Saya Gini Jadi Saya Melihat Pak 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 Dalam Pikirannya Itu Bahwa Alkitab Itu Begini Ya kan Kristen Itu Begini Disinilah Sebenarnya Tujuan Kita Untuk Memberikan Apa Pemahaman Atas Kesalahpahaman Itu Jadi Apa yang Selama Ini Yang Terminset Dalam Pola Pikir Pak Pak Alik Itu Tentang Keselamatan Ya kan Tentang Tentang Kitab Suci Kita Nah Itulah Yang Harus Kita Bikir Pemahaman Itu Bagaimana Supaya Pak Alik Muslim Ya bisa Memahami Kesalahpahaman Yang selama ini Mungkin Yang sudah Terminset Dalam Pola Pikirnya Seperti Itu Tanpa Kita Harus Menyerang Atau Tanpa Kita Harus Apa Namanya Meng Mengobok-obok Apa Menjadi Yakinan Beliau Sehingga Orang lain Bisa Belajar Oh Ternyata Selama ini Yang saya Tidak Pahami Tentang Alkitab Tentang Kekistenan Oh Seperti Ini Jadi Lebih Mendewasakan Pemahaman Kita Tentang Halo Pak Boleh langsung Ngomong Pak Terima kasih Jadi Memang kita Tidak bisa Membatasi Atau Mengendalikan Orang Apakah dia Dangkal Atau dia Bersangka buruk Memang Teman-teman Di CIA Sudah berusaha Menjelaskan Dengan Yang Yang terbaik Yang teman-teman Bisa Lakukan Saya Saya Bagus Jadi Kalau Tentang Rok Kudus Tadi Masuk Ketopik Tentang Rok Kudus Itu kan Terus berulang-ulang Rok Kudus Itu yang Membuat Orang Untuk Berbuat Baik Kalau Kita Mengenal Yang namanya Kita Membaca Yang namanya Tadi Pak Tadi Dibilang Hat Nurani Pertimbangan Pertimbangan Nurani Dan Nurani Yang Nurani Yang Apa Yang Murni Seperti itu Kurang lebih Ada di Alkitab Seperti itu Nah Lalu Kita menjabarkan lagi Apa itu Tentang Rok Kudus Apakah itu Hati Hati Teman 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 Kurang Kurang Menjabarkan Mungkin Bagaimana Kalau Teman-teman CIA Menjabarkan Pemahaman Keselamatan Versi Islam Seperti Kalau Dalam Itu kan Kalau Kita Rukun Iman Seperti itu Yang terakhir Sampai Yang namanya Kekabah Itu Bicara tentang Keselamatan Jadi kan Kalau kita Tahu Keselamat Itu Pahalanya Apa Pahala Syafaatnya Nabi Muhammad Dan Kesaksiannya Bantu Hajar Aswat Nah Itu Tiga Poin Penting Dalam Keselamatannya Umat Muslim Nah Coba Kita Bandingkan Dengan Kenapa Kita Diselamatkan Lalu Kalau Kita Diajarkan Keselamatan Itu Apa Namanya Lakukanlah Keselamatan Dengan Sepenuhnya Untuk Mengerjakan Keselamatan Kita Dengan Sungguh-sungguh Seperti itu Nah Kalau Mengerjakan Keselamatan Nah Tadi Kalau keselamatan Kita Jelasannya Penebusan Darah Yesus Bagi yang Beriman Jadi Kita Dilayakan Seperti itu Dilayakan Teman-teman Muslim Keselamatannya Tadi Ibadah Dan Pahala Tadi Syafatnya Nabi Muhammad Dan Kurang-kurang Terjabarkan Sepertinya Pak Alex Mungkin Untuk Kebijakan Teman-teman CIA Memberikan Kebebasan Pak Alex Menari-nari Dengan Sinismenya Gaya-gaya Bicara yang Sinis Menurut saya Tapi Ya mungkin Tadi teman-teman Ngambil Kebijakan Bahwa Bagaimana Menjelaskan Atau Menyampaikan Firman Itu Dengan Cara Memberikan Pemahaman Memberikan Penjelasan Menjabarkan Injil Untuk Menghindari Kesalah-kesalah Paman Atau Oke ini Pak Alex Mau Masuk Jadi Saran saya Begini Teman-teman Jadi Pak Saya Sebenarnya Dengan Pak Alex Kita sudah Dua bulan Lebih Jadi Saya pikir Pak Alex Bukan menari-nari Kami memang Membiarkan Mereka Berekspresi Yang penting Mereka Tidak Merendahkan Menjemoh Justru kita Menyerang Begitu Saya pikir Itu strategi Beliau Sasa-sasa Dalam Berdebat Setangguh Apa Sekonsisten Apa Kita Berargumen Maka Maka Dari itu Sebenarnya Besar harapan Kami Agar Yang Berdialog Satu Dua Orang Supaya Pak Alex Juga Tidak Kesulitan Memain Tem Ini Beliau Terkesan Mengulang-ulang Karena Memang Terlalu Banyak Yang Berargumen Jadi Beliau Mungkin Lupa Atau Bagaimana Ini Mempertanyakan Lagi Jadi Saya pikir Teman-teman CIA Sudah Cukup Paham Karena Intinya Kita Kita Harus Lebih Banyak Menjelaskan Tentang Iman Kita Tidak Terus Kita Menyerang Kesana Tetapi Kalau Kita Bertanya Untuk Memberikan Studi Komparatif Silahkan Saja Tetapi Bukan Untuk Meng-compare Membandingkan Mana yang Lebih Buruk Tetapi Hanya Memberikan Data Sesara Paralel Sorry Kayaknya Dia Lagi Bertanya Begini Mana Yang Lebih Masuk Akal Justru Dia Yang Ajak Komper Dia Merasa Bahwa Iman Kristen Itu Tidak Masuk Akal Dan Imannya Dia Lebih Masuk Akal Seolah Gitu Makanya Kita Diskusi Itu Argumen Yang Tuntas Jangan Terlalu Banyak Orang Kalau Bu Sofi Bu Sofi Sofi Saling Nyambung Jangan Saling Berdiri Sendiri Sendiri Jangan Mulai Lagi Baru Sali Batasi Dua Orang Gak Salah Jadi Pak Alex Mau Masuk Kita Sambut Dengan Baik Silahkan Ini Masih Live Juga Teman-teman Di Youtube Menyaksikan Silahkan Pak Alex Halo Selamat Malam Teman-teman Malam Ya Sudah Solat Makrif Semoga Dilanjutkan Dulu Sampai Sampai Tadi Pak Alex Yang Pak Alex Terakhir Ngomong Itu Maksudnya Kan Mau Komparasi Apakah Masuk Akal Iman Kristen Kemudian Kalau Menurut Pak Alex Yang Pak Alex Terima Dari Agamanya Pak Alex Itu Seolah Menurut Pak Alex Lebih Masuk Akal Gitu Ya Betul Saya Pasalan Nangkap Ya Enggak 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 Sebenarnya Kalau kita Yang di Kristen Bapak Nyerang Kayak Apapun Kita Enggak Ada masalah Sama Sekali 100% Enggak 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 Kita 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 Memang Harus Memberi Jawab Pertanggungan Jawab Untuk Iman Kita Silahkan Silahkan Ya Tadi Saya Mengatakan Ya Apa Beriman Di sana Beriman Di sana Kalau bahasa Saya Itu Kalau Yang Goib Itu Adalah Imani Saja Ya Kalau Yang Apa Namanya Konsep Keselamatan Apa Yang Harus Kita Lakukan Dari Itu Ajaran Itu Harus Dipelajari Perihal Perihal Tentang Saya Bicara Tentang Ajaran Agama Kristen Itu Kan Yang Selalu Saya Bawa Itu Adalah Ranah Ajaran Kalau Masalah Yang Tentu Apakah Di Kristen Ada Yang Goib Juga Tentu Ada Apa Itu Perihal Ishak Itu Tadi Yang Dijembelih Itu Kejadian Lampau Lampau Ataupun Surga Dan Neraka Di Kristen Itu Bagian Yang Goib Yang Bisa Dilihat Dirasakan Karena Jatah Waktunya Itu Kan Nanti Tapi Itu Nanti Menjadi Realita Itu Yang Mau Saya Sampaikan Itu Saya Mau Konsernya Itu Kedepan Karena Itu Hubungannya Dengan Diri Kita Apa Harus Kita Lakukan Dan Apa Yang Harus Kita Hindari Kalau Memang Di Kristen Hanya Beriman Saja Mengimani Saja Tanpa Hubungannya Dengan Perbuatan Ya Tidak Apa Kan Sering Dikristen Mengatakan Perbuatan Tidak Membawa Kebenaran Selamat Tidak Tidak Ada Bahasa Dikristen Bagaimana Dengan Perbuatan Jahat Sementara Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Nah Kan Itu Bahasa Bahasa Yang Yang Teknis Yang Dipelajari Caranya Itu Iman Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Itu Maksud Gini Seperti Contohnya Rahab Dia Merasa Dia Mendengarkan Tentang Israel Dia Percaya Kepada Ala Israel Yang Dia Dengar Itu Tetapi Kemudian Dia Tidak Bertindak Apa-apa Itu Berarti Imannya Tanpa Perbuatan Adalah Mati Abraham Disuruh Dipanggil Oleh Tuhan Dari Urkastim Dia Percaya Itu Firman Tuhan Tapi Dia Tidak Bertindak Itu Berarti Iman Yang Mati Jadi Perbuatan Di Sana Adalah Perbuatan Di Dalam Keselamatan Itu Bukan Perbuatan Kita Membuat Kita Selamat Karena Ada Dosa Kemudian Ada Penebusan Penebusan Itu Adalah Sesuatu Yang Tuntas Bapak Hidup Bapak Andai kata Tiga Roll Film Dua Roll Film Sudah Dinyalakan Dan Semuanya Jelek Jelek Penebusan Itu Apa Dua Roll Film Apa Maksudnya Saya Gini Andai kata Hidupnya Saya Itu Tiga Roll Film Itu Zaman Dulu Kalau Film Film Projector Ada Roll Film 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 Udah Dibuka Dua Dua Roll Itu Dibuka Eh Jelek Jelek Isinya Ya Maksudnya Ada Dosa Penuh Dosa Kemudian Saya sudah Dua Roll Film Dibuka Kemudian Orang Percaya Tuhan Saya Percaya Tuhan Yang Ditebus Oleh Tuhan Itu Bukan Dua Roll Tetapi Tiga Roll Sampai Selesai Itu Lalu Kalau Andai kata Sudah Ditebus Buktinya Apa Orang Yang Percaya Yang subjektif Itu Dialami Yaitu Ada Buktinya Seperti Bapak Mas Seperti Kita Terima Proyek Kita Sudah Dikasih DP Nah DP Itu Apa Jadi Iman Itu Ada Buktinya Karena Iman Karena Percaya Ada Buktinya Buktinya Itu adalah Diberikannya Roh Kudus Nah Kemudian Kalau masih dosa Tetap mati Itu adalah Akibat dosa Di awal Maupun dia Tidak berdosa lagi Tetap mati Itu adalah Akibat dosa Di awal Akibat dosa Akibat dosa Akibat dosa Adam Jadi Matinya itu Tubuh pasti mati Itu bukan Karena Saya Saya Pribadi Tidak Berdosa Tidak Mati Kalau saya Berdosa lagi Mati Enggak Itu Tubuh manusianya Sudah adalah Tubuh dosa Tubuh maut Jadi Pasti Ya Pasti mati Nah Kemudian Keselamatan itu Apa Yaitu Lahir baru Yang bersifat subjektif Yang harus Diketahui oleh Orang Kristen Makanya Di Alkitab Dikatakan Bahwa Jikalau Kamu Tidak memiliki Roh Kristus Kamu Bukan milik Kristus Kemudian Ujilah dirimu Apakah Kristus Tinggal di Dalam kamu Jikalau Tidak di Dalam kamu Maka kamu Tidak akan Jikalau kamu Tidak mengerti itu Maka kamu Tidak akan Tahan uji Lalu Saya sudah Diterima Bapak Tadi Ngomong Bisa Berbuat dosa Lagi Tapi Menurut saya Itu sudah Dijelaskan Tapi Pimpinan Roh Kudus Itu Adalah Membawa Kita Mengenal diri Dan mengenal Tuhan Tapan Sempurnanya Setelah Kebangkitan Jadi kita Diberikan tubuh Yang baru Dan dibawa Masuk ke dalam Pengenalan Yang penuh Saat manusia Hidup Apakah Bisa sempurna Dengan keberadaan Habis Gini Pak Karena gini Sebentar Dosa itu Bagi orang Yang kotor Itu Contohnya ya Orang kerja di bengkel Dia kena oli-oli Mungkin dia gak merasa apa-apa Tapi bagi orang yang Setiap hari hidupnya bersih Kena oli sedikit Eh aduh kotor Jorok Jadi tingkat daripada Bersih dan kotor Itu tergantung orangnya Pak Kalau saya Dididik sama Papa saya Itu makanan jatuh Ke atas meja Meja makan loh Itu sudah tidak boleh dimakan Sampai seperti begitu Walaupun pulang dari 5 menit Belum 5 menit Gak boleh Disuruh Disuruh buang Saya ambil Iya Kalau saya sampai jatuh Pak saya itu ya Sampai makan bakso Di jalanan Apa semua itu Gak boleh Pak Anak saya Saya biarin Mau makan apa Karena hidup saya jadi susah Pak Saya itu memang gak bisa Pak Jadi Mau makan di warung Apa itu jadi gak bisa Pak Kenapa? Karena dari kecil itu Di konsepnya itu Kotor Jorok Kotor Jorok Dan seperti itu Bahkan Anduk Pun Itu dibilang sama Papa saya Jorok Dan kotor Saya itu selalu Kalau ke luar negeri Mau tinggal di hotel Bintang 2 Sampai bintang 5 Itu selalu bawa anduk Kenapa? Karena begitu pakaian Tapi Lama-lama-lama Saya berubah-berubah Lama-lama bisa Pak Tapi kalau Wartel bintang 3 Tetap gak bisa Gitu Sorry ya Ini kan maksudnya Saya bukan Maksudnya mau ngomong apa ya Maksudnya setiap orang Tuhan Berbeda Nah seseorang Kalau hidup di hadapan Tuhan Pak Dia bahkan sampai Berkata Terlalu kasar Ataupun punya motivasi Yang jelek pun Dia udah langsung Gak kudosa Pak Nah itu adalah tingkat Kepekaan yang berbeda-beda Gitu Nah kemudian Perbuatan Andai kata berbuat Dia tuh bukan Mendapatkan upah Yang Paulus tadi tuh Dia tidak menarapkan upah Upah uang Dari pekerjaan Pelayanan dia Pak Gitu Tetapi Tetap ada upah Yang menanti dia Dan dia mengatakan Pada akhir hidupnya Diberikan kepada Tuhan Hakim yang adil Itu bukan bicara Hidup yang kekal Tapi itu bicara Di dalam Kristen itu Ada bicara tentang Meroleh pahala Nah ini memang Pengertiannya beda-beda Pak Karena Hal itu Tidak dinyatakan Kan itu ada Kayak aliran Atau apa Pandangan ya Pak ya Yang berbeda-beda Itu bahkan ada yang Pekerjaan Tiap-tiap orang Akan diuji Jika lo tahan api Maka dia akan Beroleh pahala Tapi kalau tidak Rumput Jerami Kayu Itu Buahnya kayak apapun Kalau hasil kerjanya Itu seperti rumput Dan jerami Waktu dibakar dengan api Akan kehilangan Jadi makanya orang Pelayanan-pelayanan Tapi belum tentu Dapat pahala Pak Gitu Karena Itu nanti ada Tuhan yang mengujinya Gitu Dan orang akan Memperolehnya Nah kemudian Tapi dia sendiri Akan diselamatkan Tapi seperti Dari dalam api Nah seperti dalam api Itu berapa lama Gak tahu Ada yang menafsirkan Sebentar Ada yang mengatakan itu Sepanjang kerajaan Seribu tahun Untuk apa itu Pendisiplinan Nah itu kalau saya Ngomong begini Jam-jaman ya gak Selesai Pak Sebentar Pak Dukung dalam api Itu kan seperti Konsepnya orang katolik Loh iya Apa namanya Benar Pak Api pencucian kan Pencucian Pencucian Konsepnya di katolik Saya karena bukan katolik Saya gak mau Menilai katolik Tetapi yang ada tertulis Tidak satu korintus Iya bukan Artinya Anda yang bukan katolik Anda yang protestan Jelaskan saja Kepada saya Pemahaman Sesuai protestan Ya jadi Di dalam Di dalam protestan Bukan di dalam protestan Saya kan Orang yang Ngambil Sebenarnya Oke sorry Enggak Oke Yang saya ambil itu adalah Dari satu korintus Pasal tiga Bapak nanti bisa lihat Kalau Bapak punya aplikasinya Pasal tiga Dari ayat dua belas Ke bawah Yaitu pekerjaan Tiap-tiap orang Akan diuji Dengan api Gitu Jadi kalau pekerjaan itu Dari Rumput Jerami Apa itu Rumput Kayu Dan jerami Dia akan terbakar Tetapi kalau dari Emas Perak Dan batu Mutiara Dia akan Tidak akan Masalah Kena api Tetapi Dia sendiri Akan diselamatkan Tapi seperti Dari dalam api Nah di dalam Kristen Itu juga ada Dikatakan Di dalam satu korintus Dua korintus Sorry lupa Dua korintus Pasal lima Ayat sepuluh Itu bicara kepada Jemaat Kita semua harus Menghadapi Takta pengadilan Kristus Supaya kita Memperoleh Sesuai dengan Apa yang kita Lakukan dalam hidup ini Baik Ataupun Jahat Jadi ada Sifatnya Pah Dan orang Gak percaya Pokoknya selamat-selamat Gitu Ada orang yang Percaya Saya kebetulan Orang yang percaya Gitu Bahwa itu Ada Sesuatu Setelah 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 Kedatangan Tuhan Jadi gini Keselamatan yang kekal Masuk ke dalam Sorga Itu sudah pasti Karena Penebusan Kristus Tetapi Beroleh pahala Itu adalah Tuhan yang adil Akan memberikan Sesuai dengan Apa yang kita lakukan Dalam hidup ini Sesuai dengan Apa yang Dan bahkan ada Pahala Pak Meraja bersama Dengan Tuhan Bagian yang lebih besar Bagian yang lebih kecil Itu semua ada Mungkin Bapak yang ngomong Itu seperti kayak Hotel Hotelnya dapat Hotel bintang berapa Tingkatnya tingkat berapa Gitu Tetapi Maupun Dapat Gak dapat Itu akan Mendapatkan Hidup yang kekal Kenapa Bukan karena perbuatan Tapi karena Penebusan dalam Kristus Nah kemudian Perkataan yang Di dalam Alkitab Seperti kalau berdosa Kalau berdosa Itu hanya untuk Menunjukkan dan Menguji kita Jikalah seorang Kristen Mengatakan dia sudah Lahir baru Hidup di dalam dosa Bahkan kontinu Di dalam dosa Tanpa penyesalan Tanpa memahami Dan kalau lihat ya Ada orang yang Mau Kristen Gak Kristen Ada orang yang murahnya baik Dia begitu sesuatu yang Nyontek Dia udah merasa Dia gak benar Gak boleh itu Bersalah Gitu Ada orang yang Sampai Aduh saya gak tau ya Saya pernah kelihatan orang Itu bunuh binatang Itu dipermainkan Sampai mati Itu kan nuraninya Aduh Parah sekali ya Sansan aja Gak tega bunuh binatang ya Iya Oke Cuaranya Aku hilang ya Iya Iya Apa Saya Saya tanggapi sebentar Ya silahkan Silahkan tanggapin dulu deh Iya Apa Saya tuh Bingung dengan Coba anda Sampai Di sisi lain Anda tuh Mau mengatakan Bahwa Ada penghakiman Oleh Yesus Itu kan Oleh Tuhan anda Di sisi lain Anda tuh Mengapetakan Kepastian selamat Seperti itu Saya tahu Ada penghakiman Di sana Mana dumba Mana kambing Boleh saya potong Di sini dulu Ya udah silahkan Silahkan Begini pak Begini pak Penghakimannya itu Bukan penghakiman Untuk hidup yang kekal Atau mati kekal Bukan Penghakimannya itu Adalah Penghakiman Untuk beroleh pahala Atau tidak beroleh pahala Nah kalau itu Mau dijelaskan lagi Penghakiman itu Ada tempat-tempatnya pak Ada penghakiman Di dalam awan-awan Ada penghakiman Di dalam takta putih Gitu Jadi ada Perbedaan-perbedaan itu Kalau ini dijelaskan Otomatis Bukan maktunya ya Dan itu perlu Dipersiapkan dulu Satu-satu Dijelasin Demikian Jadi Nggak itu pak Nggak sesimpel itu Tapi tentang hidup yang kekal Ya Sebentar pak Sebentar Sebentar Pak Bible itu Itu kan sudah ada Kurang lebih 2000 tahunan Yang lalu Bener nggak pak Tidak semua orang Itu kan secerdas anda Ya kan Di seluruh dunia Dalam menerima Bible itu loh Dalam menerima Yesus Tuhan Tidak semua orang kan Kritis Nah Tentu disana Bagaimana dengan Orang-orang yang Apa namanya Tidak ada waktu Luang Untuk mempelajari Bible tersebut Kan itu kan Nah Bagaimana sih Agar saya itu Bisa selamat Kan seperti itu Ya kan Bayangkan saja 2000 tahun yang lalu 1500 tahun yang lalu Nggak ada internet Dan sebagainya Apa yang ada di otak Orang-orang itu 1400an tahun yang lalu Apa Otak orang-orang itu Memerima Islam Memerima Tuhan Oke aku udah paham Pertanyaan pak Sebenarnya dulu Sebenarnya dulu Sebenarnya dulu Kalau anda sendiri saja Yang orang zaman Now Menjelaskan itu saja Itu saja Anda tidak bisa memberikan Ini loh Secara singkat Seperti ini Ya kan Bagaimana dengan Orang-orang yang zaman dulu Pak Pras Silahkan Silahkan Oke baik Makasih teman-teman Pak Alex Pak Daniel Daniel Haning Ini Nanti agak kacau Karena Bicaranya kan Sudah berkali-kali Dan Sudah itu Nanti muter lagi Ini aku jawab langsung Ke yang Dia Oh ya boleh pak Nanti kamu baru nyambung ya Oke silahkan pak Pras Jadi gini pak Di dalam Kristen itu Yang mempelajari sedikit Bahkan tidak ada akses Kepada Alkitab itu sendiri Kalau dia sudah percaya Dan menerima Tuhan Itu sudah menerima Roh Kudus Roh Kudus itu bisa Memimbing Menegur Mengajar Mengurapi Sehingga Setidaknya Dia tahu Di dalam Kehidupan itu Apa yang boleh Apa yang gak boleh Berkenan kepada Tuhan Atau tidak berkenan kepada Tuhan Dan itu sudah lebih cukup Bahkan Kalau mereka yang menurut Ini gitu Lebih bagus malah Mungkin daripada Orang yang belajar Sampai S3 Ngerti ini Ngerti itu Tapi hidupnya berantakan Gitu Kehidupannya kacau Gitu Mungkin dia belum lahir baru Tapi ngerti sepertinya Ngerti banyak Makanya Banyak bahkan Sampai yang jadi liberal Gitu Gak ada masalah pak Karena keselamatan itu Bukan masalah Seberapa banyak Kita ngerti Keselamatan itu Bukan di akhir Tapi di awal Begitu orang Benar-benar Dia bertobat Menerima Tuhan sebagai jurus Mengundang Tuhan Silahkan Anda mengatakan Keselamatan itu Bukan seberapa banyak Kita ngerti Iya Artinya disana Gak ngerti pun Akan selamat Gitu kan Gini Artinya disana Sebentar dulu Sebentar dulu Sebentar dulu Karena saya hanya Menyesuaikan bahasa Anda nih Bukan tentang Seberapa banyak Orang itu mengerti Gimana mau Selamat Bila dia itu Gak ngerti Mengerti itu artinya Apa mempelajari Seberapa detil Seberapa Sebentar dulu Seberapa banyak Yang dia ketahui Tentang konsep Keselamatan itu Agar dia selamat Itu mempengaruhi Keselamatan dia Kalau dia gak ngerti Menghujat roh kudus Itu dia gak akan selamat Makanya Diperlukan wawasan Yang luas Detil Bagaimana Agar bisa selamat Ini sama jawab Saya mau jawab Aku jawab dulu Pertanyaan ini Seberapa banyak itu Artinya Sangat banyak Atau Sudah ada pengetahuan Tapi pengetahuan itu Adalah pengetahuan Kepada keselamatan Yang sangat simpel Anda orang berdosa Yesus telah mati Menebus dosa Anda Itu pasti Dia ketahui Pak Kalau itunya gak ada Berarti dia gak memberitakan Dia bangun Ngimpi Langsung Percaya Tuhan Gak gitu Anda mengatakan kan Ini anggap aja Kita orang zaman dulu nih Gak ada internet nih Iya Kita anggap aja Orang 1500an Tahun yang lalu lah Nah Terus Apa namanya Kita dialog nih Di gurun pasir Ini itu kan Anda mengatakan Eh Apa namanya Ayo terima Yesus Kamu pasti selamat Terima saja Dengan Yesus Kan itu Nah Terus saya bertanya Apakah cukup Apa namanya Percaya Yesus Saya pasti Saya akan diselamatkan Seperti itu Jawaban Anda apa Kalau saya bertanya seperti itu Bayangkan Tidak ada media internet Gak ada google Dan sebagainya Ya kan Itu hanya Orang-orang zaman dulu Gak sepintar sekarang Coba Anda jelaskan ke saya nih Silahkan Bapak kan suka Pakai andai kata Ya udah saya ikuti Andai kata Bapak Ya ya Bukan karena andai kata Itu memang terjadi Di dulu Karena Anda lahirnya Tahun sekarang ini Hizupnya tahun sekarang ini Waktu seseorang Memberitakan injil Itu Alasannya cuma satu Kecuali yang karena uang Ya aku gak ngomonginnya Gitu-gitu ya Adalah karena satu hal Karena dia sendiri Sudah mendapatkan Keselamatan itu Dia ingin orang lain Juga selamat Mendapatkan itu Otomatis dia sudah Memiliki Pengenalan dasar Gitu Lalu Kenapa orang itu Dikatakan Benar lahir baru Atau enggak Karena di dalam Pemberitaan itu Roh kudus Turut bekerja Di dalam Yohanes Pasal 16 Ayat 8 Dikatakan Roh itu Menginsafkan kita Akan dosa Kebenaran Dan penghakiman Gitu Jadi yang paling penting itu Adalah menginsafkan dosa Banyak orang pak Tadinya merasa dirinya itu Baik dan cukup baik Dan memang Secara manusia Memiliki kedudukan Status sosial Dan segala sesuatu yang baik Tapi kalau dia berjumpa Dengan Tuhan Dia akan tahu bahwa dia Adalah orang berdosa Ataupun Tuhan Menyatakan dosanya kepada dia Jadi dia melakukan Pertobatan yang sungguh-sungguh Jawaban dari pertanyaan saya Yang sederhana tadi apa? Ya sederhana Saya itu orang bodoh Ya kan? Saya itu orang bodoh Yang ingin mendapatkan Jawaban yang bisa mudah Saya terima Iya itu dia Itu orang yang memberitakan Di padang gurun itu Dia sudah memiliki Pengetahuan dasar Dia sudah Pengetahuan dasar Dia mengajarkan Saya bertanya kepada Anda Kan saya bertanya Anda itu Ngapain sih Ngomongin kayak gitu ke saya Anda ngomong Loh Apa namanya Ya Alek Biar kamu itu selamat Hidup saya sudah ini itu Ada surga neraka Kamu kalau di neraka Disiksa dan sebagainya Saya sebelumnya tidak mengenal Surga neraka Kan itu kan? Katakan saya orang animisme Dinamisme Seperti itulah Apa namanya Anda mengatakan itu Ayo kamu Saya aja Percaya Yesus Tuhan Juru selamat Habis ini apa namanya Kamu percaya saja Habis ini kalau kamu mati Masuk surga Kan seperti itu Bahasa gambarnya kan Yang Anda mau sampaikan Ketika saya kan gitu Terus saya bertanya Apakah cukup banyak Bertanya saja Eh Apakah cukup banyak Percaya saja Apakah itu saya pasti Akan masuk surga ya Pak Apa namanya Pak Pras Oh iya bro Terus gue percaya Kok bakal honor Rok Kudus Kamu percaya saja Nanti kamu akan dibimbing Rok Kudus Setelah kamu menerima Yesus Akan ada Rok Kudus Yang membimbing Tidak Pak Begitu seseorang terbuka Seseorang terbuka Mau berkata Oh iya Kalau gitu gimana Pak Pras Nah kita pasti akan menjelaskan Tentang dosa Tentang siapa Yesus Tentang kematiannya Di atas kayu salib Ya silahkan Silahkan Ya Kalau ini sih semua umum Coba siapa Mungkin Sabda Bolan Kalau bicara gini Lebih apa Tersistematis Ada siapa Atau Ada siapa Sofiatul Ini kan omongan Mongdala nih Boleh Ya Gimana Pak Singkat ya Enggak Sofiatul Sofiatul Ya jadi gantian Pak Saya kan juga perlu nafas Ya 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 Jawab Pak Silahkan Singkat ya Jadi Pak Alex itu perlu tahu Bahwa selama 30 tahun pertama Lahirnya kekresenan Itu tidak ada kitab perjanjian baru Itu apakah Bapak tahu Sejarahnya Alkitab Pak Saya tidak tahu Ya Jadi pada waktu gereja mula-mula Hampir kurang lebih selama 30 tahun Itu gak pernah Pak Kalau mereka berkumpul Beribadah Kita baca Matius 15 Ayat 7 Gak ada Pak Pada waktu itu belum ditulis Kitab perjanjian baru Itu kurang lebih 30 tahun Kitab yang pertama kali Kira-kira tahun 40-an 5 Itu kitab Judas Surat Judas yang pertama kali Kemudian Jakobus Baru kemudian Surat-surat Rasul Paulus Kalau Bapak tahu Ya Galatia Filipus Korintus Roma Dan sebagainya Itu ditulis lebih dulu Sebelum Injil Jadi surat-surat Paulus itu Ditulis lebih dulu Sebelum Injil Jadi 30 tahun pertama Tadi seperti yang Pak Alex Tanyakan Itu mereka gak Gak pernah ada Pak yang namanya Kitab Jadi kekresenan itu Tidak dimulai Seperti kekresenan itu Dimulai dari satu Pengalaman rohani Share ya Apa itu Pak Kekresenan itu dimulai Dari sini Pak Jadi pada waktu Yesus disalib Itu bubar Murid-muridnya Lahirnya kekresenan Itu dimulai dari Satu peristiwa Yaitu kebangkitan Yesus Tiga hari kemudian Nah pada waktu Peristiwa kebangkitan Yesus Ini Bapak Kalau baca Bapak boleh catat Bapak kan suka mencatat Jadi nanti gak ditanyakan lagi Itu Lukas 24 Ini adalah Yesus menampakkan diri Kepada dua orang Muridnya di Emmaus Yesus tiba-tiba datang Pak mereka lagi ngomong-ngomong Dua orang muridnya ini Di Emmaus Saya singkat saja Ini lagi ngobrol-ngobrol Mereka ngomong Apa yang terjadi ya Orang kita tahu Yesus mati disalib Tapi kok ada wanita-wanita Datang ke kubur Yesus Katanya mayatnya gak ada Ini apakah mayat yang dicuri Atau apa Tapi wanita-wanita itu berkata Malekat berkata Katanya Yesus sudah bangkit Nah tiba-tiba Ini Bapak baca nih disini ya Ini Yesus menampakkan diri Kejalan ke Emmaus Ya ini sebelumnya Wanita-wanita itu Maria dari Magdala Yohana Maria Ibu Yaakob Bisa kelihatan gak teman-teman ini Bisa Kelihatan ya Ya Dan perempuan-perempuan itu Memberitahukan Kepada para rasul Ya Bahwa Yesus sudah bangkit Tapi bagi mereka Bagi para rasul Perkataan itu setakan-akan Omong kosong Dan mereka tidak percaya Kenapa pak Karena murid-murid itu Menyaksikan Yesus di salib Ya Jadi mereka gak percaya Pada waktu itu Tetap lihat ini 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 namanya Minggu kebangkitan Ya Ini hari Ahad Hari pertama Pada hari itu sih Dua murid Yesus ini Berjalan ke kampung Bernama Emmaus Itu kira-kira dekat Sama Yerusalem gak jauh Ya beberapa jam aja Mereka bercakap-cakap Tentang segala sesuatu yang terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap Dan bertukar pikiran Kemudian datanglah Yesus Mendekati mereka Yesus sudah bangkit Dan orang mati Ya hari ketiga dia bangkit Yesus Tetapi ada sesuatu yang Menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat Mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan Sementara kamu jalan Mereka berhenti Muka muram Salah satunya namanya kelopas Dia berkata Engkau ini satu-satunya Orang asing ya di Yerusalem ya Tidak tahu berita yang terjadi Hari-hari ini Beritanya lebih hangat nih katanya Katanya Kata Yesus kepada mereka Apakah itu Jawab mereka Apa yang terjadi Dengan Yesus orang Nazaret Dia adalah seorang nabi Yang berkuasa dalam perkataan Dan pekerjaan di hadapan Allah Dan di hadapan seluruh bangsa kami Tapi imam-imam Menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibkannya Padahal kami dulu mengharap Dia ada datang untuk mebebaskan Bangsa Israel Tetapi setelah lewat tiga hari Sejak semuanya terjadi Setelah Yesus mati disalib Beberapa perempuan Dari kelalangan kami Datang mengejutkan kami Pagi-pagi mereka Pagi-pagi buta Mereka telah kekubur Jadi kira-kira Yesus bangkitnya Jam tiga pagi Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang Dengan membawa berita Bahwa telah kelihatan Kepada mereka malekat-malekat Yang mengatakan bahwa Dia telah hidup Dan beberapa teman kami Ini Petrus dan Yohanes Para rasul pergi ke kubur itu Mendapati bahwa Benar yang dikatakan perempuan itu Batunya sudah terguling Jadi kalau Bapak lihat Penguburan Yahudi itu Pake batu gede Nguburnya di gua Pak Gak di tanah kayak kita Batunya itu terguling Dan kuburannya kosong Lalu Yesus berkata nih Kepada dua orang muridnya ini Baik kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Segala sesuatu yang telah dikatakan Para nabi Ini di kitab perjanjian lama Pak Bukankah Mesias Harus menderita semuanya itu Untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu Yesus menjelaskan Kepada mereka Apa yang tertulis Tentang dia dalam seluruh kitab suci Tadi yang saya katakan Bahwa perjanjian baru itu Mengenapi perjanjian lama Mulai dari apa? Kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi Lalu Setelah mereka mendekati Kampung yang mereka tuju Yesus berbuat seolah-olah Tidak meneruskan perjalanannya Tapi segera Dua orang muridnya ini Mendesaknya Katanya tinggallah bersama kami Sebab hari telah menjelang malam Matahari hampir terbelam Lalu masuklah Yesus Untuk tinggal bersama dengan mereka Waktu ia duduk Makan dengan mereka Yesus mengambil roti Mengucap berkat Lalu memecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbesar lah Mata mereka Dan mereka pun mengenal dia Apa yang mereka kenal Pak? Mereka melihat Bekas lubang paku di tangannya Ketika dia memecah-mecahkan roti Dia mengangkat roti itu Mengucapkan berkat Murid terus melihat Bekas lubang paku di tangannya ini Dan mereka mengenali Itu Yesus Yang hidup Tetapi Yesus Lenyap dari tengah-tengah mereka Kata mereka Seorang kabar yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika dia berbicara dengan kita Di tengah jalan Dan ketika dia menerangkan Kita suci kepada kita Lalu mereka bangun Kumpul Kemudian Yesus Datang lagi nih Pak Menampakkan diri Sebentar lagi saya selesai Sementara Mereka cakap-cakap nih Murid-muridnya ingat Kok katanya ada yang melihat Yesus nih Yesus bangkit dan sebetulnya Yesus tiba-tiba berdiri Di tengah-tengah mereka Dan berkata Shalom katanya Damai sejahtera bagi kamu Murid-muridnya terkejut Dan menyangka takut Bahwa mereka melihat hantu Tapi Yesus berkata kepada mereka Mengapa kamu terkejut Dan apa sebabnya Timbul keraguan-keraguan Dalam hati kamu Lihatlah tanganku dan kakiku Dia memperlihatkan lupang pakunya Aku sendirilah ini Rabalah aku dan lihatlah Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya Seperti apa yang kamu lihat Ada padaku Sambil berkata demikian Dia memperlihatkan kakinya Kepada mereka Tangan dan kakinya Mereka heran-heran Dan gak percaya Kemudian Yesus makan Yesus berkata demikian nih Pak Ini nih Ayat 243 nih Dia berkata Inilah perkataanku Yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama Dengan kamu Ya ini harus digenapi Semua yang ada tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Lalu Yesus membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti kitab suci Ya Kata Yesus kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita Dan bangkit dari antara orang mati Pada hari ketiga Dan lagi Di dalam namanya Berita tentang pertobatan Dan pengampunan dosa Harus disampaikan Kepada segala bangsa Mulai dari mana Dari Yerusalem Dan kamu adalah saksi Dari semuanya ini Dan aku akan mengirim Kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku Ini roh kudus Ya Supaya kamu diperlengkapi Dengan puasa Dari tempat yang maha tinggi Lalu ini Kenaikan Yesus ke surga Ya Jadi ini adalah Permulaan kelahiran gereja Jadi kalau Yesus mati Pada waktu itu Tidak ada kekristenan Bapak Bubar Karena Yesus ini beda dengan Muhammad Dia tidak pernah mengadakan gerakan politik Jadi Yesus tidak pernah mengangkat pedang Kemudian menaklukkan kota-kota Ya Di dekat Yerusalem Maupun daerah utara Ya Di daerah Samaria Dia tidak pernah mengangkat pedang Ya Untuk menaklukkan kota-kota itu Menjadi kristen Ini sejarah yang harus kita ketahui Kemudian yang harus Bapak ketahui 30 tahun pertama kekristenan Itu tidak ada yang namanya Kitab Perjanjian Baru Ini yang Bapak lihat nih Mulai dari Matius Sampai Wahyu Ini tidak ada Pak Jadi pada waktu Gerja krisen pertama Apa yang mereka lakukan Pak Ya Di dalam kisah para rasul Dikatakan demikian Mereka berkumpul Dan mereka mempelajari Tan Apa perjanjian lama Mereka mempelajari kitab-kitab Yahudi Pak Dimana ada Pertulis Yesus Di situ Nah Bapak tanyakan Kalau gitu Pada waktu itu Saya dipadang gurun Tidak ada internet Lalu apa yang mereka beritakan Injil itu intinya ini Pak Bisa dicatat Roma 10 Ayat 8 Sampai ayat 15 boleh lah Ya ini Bapak bisa catat Ini intinya Injil Pak Jadi kitab-kitab lain ini Boleh Bapak buang Tapi intinya Injil ini Pak Roma 10 berapa? Roma 10 Ayat 8 Sampai? Sampai 15 Oke Ini intinya ini Nah ini intinya keselamatan Jadi tadi saya Saya memperlihatkan kepada Bapak 1 Petrus 1 Ayat 9 Ya dimana tujuan kita beriman Adalah keselamatan jiwa kita Betul ya Pak ya Sama-sama ya kita ya Betul gak? Tujuan Bapak beriman kan Keselamatan jiwa Bapak bisa catat itu 1 Petrus 1 Ayat 9 Jadi tujuan kita beriman Adalah mencapai Keselamatan jiwa kita Dan Rasul Petrus berkata Kamu sudah mencapai Tujuan daripada imanmu Yaitu keselamatan jiwamu Nah Injil itu apa Pak? Injil itu Roma 10 ini Pak Ayat 8 Sampai 15 Dikatakan Demikian Pak Apakah katanya ini Firman itu dekat Kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu Itulah firman iman Yang kami beritakan Ini intinya Kalau kita mau selamat Pak Bukan tadi Kayak Bapak Digosok pakai air Ya Digosok-gosok badannya Pak pakai air Itu tidak menyelamatkan Pak Intinya ini Pak Sebab jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan kamu percaya Di dalam hatimu Bahwa Allah Telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati Orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut Orang mengaku Dan diselamatkan Ini intinya Pak Ya Karena kitab suci berkata nih Barang siapa percaya Kepada dia Tidak akan dipermalukan Saya baca nih Sebentar Bu Menanggapi itu Yang Anda barusan sampaikan Ya Inti daripada Bible Kan itu kan Apa Percaya pasti akan diselamatkan Di Islam juga gitu Bu Sama Percaya juga akan diselamatkan Walaupun masuk neraka dulu Bila pahalannya Lebih sedikit dari dosanya Tapi kan akhirnya Tetap diselamatkan Sampai dengan poin itu Sampai dengan poin itu Saya juga sama setuju Nanti ya Kita bahas Qurannya nanti Ini saya bahas intinya Injil Jadi ini Bapak bisa catat lagi Ayatnya 1 Korintus 15 1 Korintus 15 Bapak bisa baca Ayat 1 sampai 11 Ini intinya Injil Pak Paulus menulis demikian Pak Sekarang saudara-saudara Aku mau mengingatkan kamu Kepada Injil Jadi Injil itu bukan kitab Ya Dalam iman Kristen Injil bukan kitab Yang diturunkan kepada Nabi Isa Injil itu kabar baik Artinya dari bahasa Yunani Pak Ya Kayu Anjilion itu Mungkin Bapak juga sudah tahu Kalau Bapak sering Ngobrol dengan kita Injil itu bukan kitab Jadi Iman Kristen itu Tidak dimulai dengan kitab Yang diturunkan kepada Isa Bukan Iman Kristen itu dimulai Dengan tadi Pak Peristiwa kebangkitan tadi Di Lukas 24 Dan sekarang Injil itu apa Pak Ini nih lihat nih Pak Aku mengingatkan kamu Kepada Injil Yang aku beritakan kepada kamu Dan yang kamu terima Dan yang di dalamnya Kamu teguh berdiri Oleh Injil itu Kamu diselamatkan Jadi kalau Bapak percaya Kepada berita Injil Bapak diselamatkan Asal kamu teguh berpegang padanya Seperti yang telah Kuberitakan kepadamu Kecuali kalau kamu Tidak menjadi sia-sia Untuk percaya Injil itu nih Pak Yang sebab yang sangat penting Telah kusampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah Kuterima sendiri Kata Paulus Dari mana Dari para rasul Ialah bahwa Kristus Telah mati Karena dosa-dosa kita Jadi Injil itu ini Pak Kalau Bapak percaya Jadi Kristus adalah Tuhan Bapak mengaku Di dalam hati Bapak percaya Dan Bapak mengaku Dengan mulut Bapak Kemudian Bapak Mengaku bahwa Kristus Telah mati Bagi dosa-dosa Bapak Sesuai dengan kitab suci Bahwa Yesus telah dikuburkan Dan dia telah dibangkitan Pada hari ketiga Sesuai dengan kitab suci Dan bahwa Dia telah menampakkan diri Dan bla 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 Ya ini Bapak bisa baca sendiri Jadi gini Pak Quran atau kitab Itu beda-beda tipis Saya enggak bicara Kesalahan sejarah Di dalam Quran Itu nanti kita bahas nanti Atau invaluable Daripada turunnya Wahyu Di dalam Quran Quran itu menyerang Tiga hal Pak Yang merupakan basic Untuk Bapak diselamatkan Yang pertama Quran mengatakan Yesus bukan Tuhan Quran tidak percaya Akan kematian Yesus Bagi dosa-dosa Bapak Suaranya putus Suaranya putus Benar Kak Saya ulangi lagi ya Ini kedengeran? Ya kedengeran Quran Itu mirip-mirip Beda-beda tipis Ya kalau Bapak lihat kan Nabi-nabinya hampir sama Ya cerita-ceritanya Mau mirip-mirip Tapi Quran menentang Tiga hal Yang menjadi dasar Supaya Bapak diselamatkan Quran menentang Yang namanya ketuhanan Yesus Ya Quran menyangkal Yesus sebagai Tuhan Kemudian Quran menyangkal Yesus mati Bagi dosa-dosa Bapak Ya Karena Bapak percaya dia diselupakan Dan Quran menyangkal Kepangkitannya Pak Nah tiga hal ini Pak Yang Bapak perlukan Untuk Bapak diselamatkan Karena itu Quran itu Merupakan antitesis Kenapa? Kamu boleh percaya Nabi Isa Boleh percaya dia lahir Dari perawan Boleh percaya Nabi Isa itu suci Boleh percaya dia Menyembuhkan orang lepra Boleh percaya Nabi Isa itu Membangkitkan orang mati Tapi kamu jangan percaya Tiga hal ini Bahwa dia Tuhan Bahwa dia mati Bagi dosa-dosamu Dan bahwa dia Mungkin pada hari ketiga Selama Bapak tidak percaya Tiga hal ini Maka Bapak tidak dapat Diselamatkan Itu dulu Pak Silahkan tanggal Yang Anda sampaikan Yang terakhir itu tadi Mesti Yogi itulah Ya kalau saya Islam ya tentu Tidak percaya Dengan yang tiga poin Anda sampaikan tadi Betul Itulah yang diserang Quran Tadahal di dalam Kristen Tadi saya mengatakan Impi Bapak itu boleh Pak Bapak gak tahu tentang Elia Elia Kisopo Elisaki Makananopo Bapak boleh gak kenal itu Yang namanya Ya boleh lah Bapak percaya Nabi Isa keponakannya Musa dan Harun Ya silahkan Tapi kalau Bapak tidak percaya Inti iman Kristen Bahwa Yesus Tuhan Dia mati bagi dosa kita Dia bangkit pada hari ketiga Maka keselamatan Tidak akan pernah Bapak capai Dan yang iblis serang Justru ketiga ini Pak Maka tadi saya mengatakan Bapak boleh percaya Tuhan bicara sama Musa Bapak boleh percaya Ada kitab Taurat Yang diturunkan sama Musa Bapak boleh percaya Ada kitab Injil Yang diturunkan sama Isa Tapi kamu jangan percaya Tiga hal ini Sebab kalau kamu percaya Tiga hal ini Maka kamu akan selamat Nah itu adalah kerjaannya iblis Artinya Pak Quran merupakan antitesis Daripada pekabaran Injil Udeng ya Pak ya Karena inti iman Kristen Di situ Pak Yesus Tuhan Di 1 Korintus 15 Dia mati bagi dosa kita Dan dia naik ke surga Dia bangkit pada hari ketiga Kenapa Pak Gak percaya ini Tidak mungkin diselamatkan Itu intinya Ya saya bisa menerima itu Maksudnya menerima apa yang Anda sampaikan ya Ya itu menurut saya Itu umum-umum saja lah Oh bukan umum Bapak masih gak mudeng nih Bapak masih gak mudeng nih Kalau saya itu iblis Contoh nih ya Saya ini iblis nih Pak Ya kan menurut Anda Ya kan Anda kan menurut Anda Ini gini maksud saya gini Secara logika Secara logika Kalau memang ada Tuhan Pernah berbicara Dan mewahyukan sesuatu Secara logika Kalau memang Tuhan Pernah berbicara Dan mewahyukan sesuatu Kemudian ada sesuatu Yang berbeda Tentu yang memulai Itu pasti Tuhan Kemudian pertentangan itu Apa iya Tuhan juga Nah disini saya tidak mau Mengatakan siapa Cuman Kan pasti begitu Contohnya Di dunia ini Gak mungkin ada Rolek palsu Sebelum rolek aslinya keluar Gak mungkin ada LV palsu Kalau LV aslinya Belum keluar Sebentar Sama menanggapi itu Dan Anda mengatakan Asli gak akan Muncul Palsu gak akan muncul Sebelum aslinya keluar Kan itu kan Nah Sama dengan Tuhan kan itu Lala Ya iya Apa namanya Sekarang gini Anda mengutam Kristen klan posisinya Di tengah Mengaku Lebih awal Daripada Islam Kan ya Tapi Apa Bukan mengaku Faktanya Di awal daripada Kristen Ya gak Loh Nah iya Kan gitu kan Nah Disana Apa namanya Tuhannya Kristen Beda dengan Tuhannya Islam Yesus sama Allah Sementara Tuhannya Yahudi Itu juga dia gak mau Mengakui Yesus Tuhan Itu kan artinya apa sih Artinya itu gak ada Bahasa di awal Rolek itu Tadi gak ada bahasa Seperti itu Itu hanya dari Ya Itu kan hanya dari Tempurung masing-masing Dalam bicara Saya bisa aja Mengatakan Dalil yang Anda Menggunakan Apa nanya Alibi yang Anda gunakan Asli Lebih yang palsu Itu gak perlu itu Gak perlu ditindaklanjuti Itu kan hanya dari Tempurung Anda Saja sendiri Boleh aku jawab Sebentar Gini Pak Aku tidak mengatakan Siapa asli Siapa palsu Atau gimana ya Karena kan itu Silahkan Masing-masing Menimbang sendiri Nah iya Itu betul Sebentar Kedua Kalau Bapak bicara Yahudi dan Kristen Yahudi itu Memang belum selesai Pak Contohnya Di dalam dikatakan Adalah Janji Allah kepada Abraham Bahwa Oleh keturunannya Segala bangsa Beroleh berkah Kedua janji Tentang ketatangan Isis Kemudian ketiga Gak jadi isi kitabnya Gak isi kitabnya itu Memang menyatakan Sesuatu yang belum Selesai Pak Kemudian Setelah Yesus datang Yesus menubuatkan Baid suci ini Akan dihancurkan Sampai Ke dasarnya Kemudian Israel Yahudi Akan ditawan Sebagai tawanan Dan akan Yerusalem Akan diinjak-injak Sampai Waktunya Tiba Dan Bangsa ini Tidak akan berlalu Sampai Semuanya Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Dan itu terjadi Pak Makanya Setelah itu Tahun 70 Dihancurkan Benar-benar Ditawan Dan diserahkan Seluruh bangsa Yerusalem Diinjak-injak Sampai genap waktunya Yahudi Naik lagi Nah Baid suci Sebagai Tempat yang Ditentukan Dimana korban Penghapus dosa Tidak boleh Dipersembahkan Di luar Tempat yang Ditentukan Itu Dihancurkan Berarti Tidak ada Pengampunan dosa Lagi bagi orang Yahudi Yang berbuat Dosa Dan kesalahan Jadi dengan Demikian Kristen Tidak Tidak Itu Pak Tidak Benar-benar Dia mengatakan Melanjutkan itu Adalah sesuatu hal Yang bisa Diterima Karena memang Yahudi Belum selesai Dia masih menunggu Perjanjian baru Menunggu Mesies Yang dia tidak Percaya bahwa Itu adalah Yesus Masalahnya Cuma disitu Dan pada waktu Yesus Kita mengatakan Kita adalah Penggenapan Kita Fair Pak Kita terima seluruhnya Seperti contohnya Bapak lari estafet Kalau Orang pertama Orang kedua Tidak mengambil tongkat Daripada orang pertama Itu gagal Pak Maupun dia lari lebih cepat Tidak ada tongkatnya Gagal Gitu Maupun sudah sentuhan Tapi tongkatnya jatuh Dan kemudian dia tidak bawa Gagal Kristen itu mengatakan Jadi Kristen itu Enggak Aku Mengatakan ini Benar atau salahnya Jadi Kristen mengatakan Kita Menggenapkan Melanjutkan Kita terima Mentah-mentah seluruhnya Dan Kita memperlihatkan Bahwa Nubuatan itu Dikenapi Gini-gini Itu di luar Silahkan Jadi begini Pak Alex ya Yesus itu kan orang Yahudi Murid-murid Yesus itu orang Yahudi Dan pada abad-abad Itu kan Banyak orang Kristen Orang Yahudi juga Bahkan Yahudi yang Jadi target Pengencilan Paulus juga orang Yahudi Makanya Paulus dan para Rasul itu Seringkali mengajar Berkumpul di Sinago Karena mereka menjangkau Orang Yahudi Tetapi Pak Alex Yang saya pertanyakan Dan saya ragukan Yahudi yang mana Yang Pak Alex maksud Kalau Yahudi seperti Palen dan kawan-kawan Itu Yahudi TikTok Yahudi TikTok ini pun Yahudi TikTok ini Dibentuk kapan ini Pak Alex? Karena kita tahu kan Yahudi pernah Kocar kacir di mana-mana Baru Yahudi ini pun ada beberapa Ada Yahudi Ultra-Otodok Ada Yahudi Di Mesiani Ada Yahudi ini Yahudi ini Yang mana Disitu dulu Jadi menurut saya Tidak tepat Yang Pak Alex bilang itu Contoh kalau berbicara Kitab Yahudi Saya sudah pernah debat Empat kali dengan Palen itu Kapan sih kita Itu diterjemahkan Ditulis Orang Alkitabnya itu Diterjemahkan juga Dersiap Tua Ginta Lagi kembali Nah disitu Pak Alex Jadi ini berbicara Sejarah Jadi Orang Kristen Sejak semula Adalah orang Yahudi Itu Pak Alex Alex tidak bisa Benturkan Kristina Dengan Yahudi Karena Yesus murid-muridnya Dan Bapak-Bapak Gereja pemula itu semua Itu orang-orang Yahudi Hidup di sana Itu yang mau sampaikan Oke lanjut Saya bisa tunjukkan Di dalam Alkitab Kalau Bapak baca Silahkan Bapak buka Di kisah para rasul Sebaiknya Bapak baca utuh Kisah para rasul Itu selama lebih dari 160 tahun 665 lah Kira-kira sampai Pemberontakan Bar Kokbah Jumlah orang Kristen itu Ibadahnya di Sinagok Pak Di rumah-rumah Jadi ibadahnya Jadi satu dengan Yahudi Dan kekristenan pada waktu itu Belum disebut Kristen Tapi disebut Sekte Jalan Tuhan Jadi salah satu Mazab atau sekte Sempalan daripada Agama Yahudi Oh ya Pak ya Jadi agama Yahudi itu Ada Saduki Farisi Esene Kayak gitu-gitu lah Pak Kekristenan merupakan Salah satu daripada Sekte Yahudi Pak Ibadahnya di Sinagok Jadi semua Penulis Perjanjian Baru Itu Alkitabnya Nulis orang Yahudi Bukan orang Amerika Jadi ya Paulus itu orang Yahudi Saya hanya sebatas Yang saya ketahui Betul-betul Kami meluruskan informasi Karena memang Yahudi-Yahudi Yang ada di Indonesia ini mencoba Menyesatkan Mengatakan bahwa Kekristenan ini Lepas dari Tidak bisa Pak Karena kalau Bapak beri Alkitab orang kersentuh Alkitab orang kersentuh Bapak perhatikan Ada perjanjian lama Perjanjian baru kan Alkitab orang kersentuh Tidak pernah Pak Hanya perjanjian baru aja Karena kita tidak bisa mengerti Perjanjian baru sama Perjanjian lama Alkitab orang kersentuh menerima Bulat-bulat Pak Apa yang Ditulis di dalam Iman Yahudi Bulat kitabnya Tidak ada yang berubah Titik komanya Sama kita Nah itulah yang merupakan Kesinambungan daripada Wahyu itu Makanya kitabnya bisa disatukan Nah kalau Quran kita masukkan Pak Wah ini repot Pak Karena apa? Perjanjian lama mengatakan Mesias harus mati Matinya dengan cara Di masmur dua-dua Ditulis ditusuk tangan Dan kakinya Dan perjanjian lama mengatakan Mesias harus bangkit pada hari ketiga Lahirnya harus di Bethlehem Dari keperunan Daud Perjanjian baru cocok Begitu Quran kita masukkan Tidak cocok Pak Kita keponakan Keponakannya Musa dan Harun Tidak cocok Ini Isa yang berbeda Beda 1400 tahun Sama Yesus yang ada Di dalam perjanjian baru Ya Karena Yesus itu bukan Keponakannya Musa dan Harun Ya Bukan anaknya dari Mariam binti Imron Itu beda jauh Yang kedua Tidak disalib Diserupakan Tidak cocok lagi Sama perjanjian lama kontra Sama perjanjian Injil kontra Karena di perjanjian lama Mesias harus mati Pak Sebagai korban penebus Salah Bapak baca Yesaya 53 Ya kalau ini diserupakan Tidak cocok sama Perjanjian lama Tidak cocok sama Yesaya 53 Tidak cocok sama Masmur 22 Tidak cocok sama Nubut Anasias Tidak cocok sama Lukas 24 Tadi tidak cocok sama Perjanjian baru Repot Kemudian Tidak bangkit pada hari ketiga Jadi Kita tidak bisa menerima Quran Sebagai wakil Daripada Tuhan yang sejati Karena kontra Dengan Nabi-Nabi sebelumnya Makanya saya ada dikatakan Cara kerja Iblis begini Pak Bapak boleh percaya itu Nabi Isa membangkitkan orang mati Menyembuhkan orang lepra Mencalikan mata orang buta Tapi jangan percaya Yang tiga hal ini Yang merupakan inti Iman Kristen Jangan percaya Yesus itu Tuhan Jangan percaya dia mati Bagi dosa-dosa kita Dan jangan percaya dia bangkit Lagi pada hari ketiga Justru Tiga hal inilah Inti keselamatan kita Pak Tadi saya sudah tunjukkan ya Roman 10 Ayat 9-10 1 Korintus 15 Ayat 1-4 Gimana ya Saya mau Ngomongnya ya Kalau Ibu coba Tadi kan kembali ke saya Sama Pak Pras tadi ya Kalau Ibu coba Menyampaikan apa Yang coba Ibu sampaikan itu tadi Padahal Katakan saya ini orang yang 1.400an tahun yang lalu Apa ya bisa saya terima Dengan bahasa yang coba Ibu Sampaikan itu tadi Kan gitu Ya ya Karena itu kan Bible itu kan muncul Bukan di jaman internet Kan itu kan Sejak jaman dulu Nah konsepnya itu bagaimana Yesus itu agar Pesan yang ada di Bible itu Bisa dengan mudah Diterima oleh Orang-orang Dahulu Seribu tahunan yang lalu Kan itu Sudah Mau gue Sebentar Mau gue silahkan Anda Jelaskan dulu Saya mau ke toilet dulu Saya dengarkan dengan seksama Silahkan Dia salah negeri 1400 tahun yang lalu itu Dia pikir apa Padahal itu sedang menjelaskan Tentang Sejarahnya Siapa namanya Musa digabung dengan Yesus Coba Bu Sofi Apa story Aku tadi baru ke belakang Baru mau makan Mau gak Ngerti yang 1400 tahun Dia salah ngerti yang tentang 1400 tahun itu loh Menghubungkan antara silsilanya Yesus dengan silsilanya Harun dan Musa itu Ya itu Saya gak tau deh Saya selama 3 tahun Mempelajari Islam Baru tau Ya Saya sudah 3 tahun 3 tahun setengah lah Saya mempelajari Islam Makanya saya Saya berharap begini Pak Alek Waktu saya tanya Pak Alek Pak Alek bisa bahasa Arab Pak Alek bilang gak bisa Alek baca gak Terjemahan Quran Pak Alek bilang gak baca Pokoknya asal baca bahasa Arabnya Saya sudah dapat pahala Nah ini repot Karena kalau kita bicara Berapu legit Kita harus bicara minimal Dengan orang yang ngerti isinya Ngerti asbapun usulnya sedikit-sedikit Supaya kita tafsir Tidak seperti Pak Dhani Gak percaya kita tafsir Kemudian ngerti hadits Paling gak yang sohih lah 6 kitab buku sitah Ini harus ngerti Ya Nah Kalau ini gak ngerti Artinya ini Ini Alek mewakili Sekitar 85% orang Islam Pak Ya kalau saya tanya teman-teman saya Kamu kalau sembahyang itu bahasa Arab Iya Kamu ngerti artinya Gak ngerti Tapi kamu apaan itu doa Iya Itu gak kamu doa Gak ngerti Saya tanya Ini kamu Saya tanya Kur'an nih Saya buka Ini kur'an Ayat sekian-sekian-sekian Ini artinya begini-begini Kamu tau ini Gak tau Jadi kamu ini Yang kamu baca apa ya Bahasa Arabnya Gak pernah baca terjemahnya Kamu gak tau ini artinya apa Gak tau Nah ini yang saya bingung gitu Pak Ini Kamu very confusing buat saya Nah Karena setelah saya Mempelajari Islam Pak Ini mungkin Bahan baru ya Buat Pak Alex Atau Pak Alex Nanti kita bisa Tambahkan sesi berikutnya Ketika kita belajar Bahwa Di dalam Quran Mariam itu anaknya Siapa sih Pak Saya tanya dulu deh Saya mau interaktif Sama Pak Alex Bicara silsilah nih Kita bicara secara nih Kita bicara Mariam nih Pak Alex lagi di WC Gak bisa jawab Cuma bisa denger Hmm Cuma bisa denger Ya kayak tadi Ibu Sofie pergi ke belakang Jadi langsung aja Aku udah bikin videonya sih Sebentar Sebentar Di dalam Quran Aku ada-ada-ada Ini nyasibahannya Sebentar aku bukain ya Selamat Selamat Keselamatan itu Keselamatan bukan Wahyu di abad-abad 20-21 Tapi Sejak mulanya ya Tuhan menetapkan itu Ini saya self-screen Bisa kelihatan? Bisa-bisa Ini banyak yang klaim Muslim Kitab kami asli Karena ada bahasa Arabnya Waktu saya tunjukin Kita punya kitab dalam bahasa Ibraninya L.I. punya tuh kitab Sorry Kirinya Ibrani Kanannya terjemahan Jadi kita punya Pak Kitab Ibraninya Kalau yang lama pakai Perjanjian lama pakai Kita punya masyarakat Perjanjian barunya Kita pakai teksus respektus Jadi ketika kita tunjukin Ini loh bahasa Ibraninya Kita masih punya manuskrip-manuskrip aslinya Nah sekarang kita lihat Isyaal masih versi Al-Quran Ini berbeda Ini Quran Surah Maryam Ya Quran Surah 19-17-21 Nanti Bapak bisa catat Atau Bapak bisa ulangi video ini Dikatakan begini Pak Ceritakanlah Kisah Maryam di dalam kitab Kitabnya kok Al-Quran Yang kemarin Rudi Yohanes Sang De Badar Menanyakan Bagaimana mungkin Karena Maryam ini dalam Injil Kenapa ini bisa kita Al-Quran kisahnya Ya otomatis Maryam Yang berbeda Tapi saya gak mau bicara itu Kemudian dikatakan ini Ketika dia mengasingkan diri Dari keluarganya Ke suatu tempat di sebelah timur Di dalam kurung Baitul Maktis Baitul Maktis ini adalah Pait Salomu sekarang yang di Yerusalem Yang kalian percaya ya Sebagai Paitul Maktis Lalu dia memakan kabir Ya Yang melindunginya Dalam kurung dari mereka Lalu kami Kami ini dalam kurung Allah Mengutus roh kami Jibril dalam kurung Ya Maka dia menampakkan diri Jibril Menampakkan diri dalam rupa Manusia laki-laki yang sempurna Jadi Jibril ini bisa menjilma Menjadi manusia ya Pak ya Dia dalam kurung Maryam berkata Sungguh aku berlindung Kepada Tuhan yang mengasih terhadapmu Jika kau orang berkata Jadi Maryam ketakutan Tiba-tiba ada cowok nih Di dalam kamar gue gitu kan Dia Dalam kurung roh tadi Ya Yang katanya Jibril Dia berkata Sesungguhnya aku hanyalah Utusan Tuhanmu Untuk menyampaikan anugerah Kepadamu seorang anak laki-laki yang suci Kemudian Maryam berkata Bagaimana mungkin Aku mempunyai anak laki-laki Padahal tidak ada Tidak ada orang Laki-laki yang menyentuhku Ya Wajar ya Bagaimana mungkin aku bisa Punyahan Orang gue belum kawin Dan aku bukan orang pezina Kemudian Jibril berkata Demikianlah Tuhanmu berkata Hal itu mudah bagiku Agar kami menjadikannya Suatu tanda kebesaran Bagi manusia Dan sebagai rahmat dari kami Dan hal itu adalah Suatu urusan yang sudah diuruskan Bapak bisa baca referensinya Ya Quran Maryam Surah 19-18-21 Bapak bisa baca Ya Kita lanjutkan Ini adalah cerita dongeng Ya Jadi ini diambil Dari yang namanya Injil Proto Evangelium Yaakobi Ya Ini adalah Injil Sedo Sedo itu adalah Injil Palsu Sewaktu Maryam Ya di dalam Proto Evangelium Yaakobi ini Dikatakan Maryam Itu berusia 3 tahun Ketika ia dipersembahkan oleh Orang tuanya di Baik Allah Maryam berada dalam tanggung jawab Imam Zakaria Mirip dengan yang Quran Ya Walau hal ini tidak Lumprah Di dalam tradisi Yahudi Ya Jadi Kira-kira pada usia 12 tahun Ketika berada di Baik Allah Dia dibawa pulang Ke rumah Yusuf Yang memenangkan undian Dengan cara Kalau di dalam Quran Bapak Dengan cara tanah gitu ya Datanglah malekat kepadanya Dan memberitakan Rihal Maryam akan mengandung Bayi Yesus Kristus Kita ini termasuk di dalam Injil Proto Evangelium Yaakobi Pasal 10 ayat 1 sampai 16 Sementara itu Diadakanlah sidang Para imam Dan mereka suju Madalah kita membuat Tabir bagi Allah Jadi yang di dalam Quran Maryam membuat Tabir Di dalam Proto Evangelium ini Adalah Imam Kemudian imam besar Dikatakan panggilah perawan Dari suku Daud Jadi Maryam ini dari suku Daud Ya bukan Maryam Binti Imron Bedanya disitu Maka para pemuka Baik Allah mencari Kemana-mana Dan menemukan ujung orang Imam besar ingat kepada Peran Maryam Dia bersatu Dan suci di matanya Allah Maka para pembantu Baik Allah Membawakan disitu Ke Baik Allah Nah apa yang salah nih Mempersembahkan Perempuan ke Baik Allah Itu bukan hal yang Lumprah Yahudi Ya karena yang dipersembahkan Biasanya dipersiapkan Menjadi imam Ini adalah laki-laki Misalnya Samuel Ya di dalam kitab kita Nah kita Di dalam Porto Evangelium Jakobi Ini kenapa kita tolak Yang pertama Kisahnya tidak Tidak mungkin ada Karena menyalahi Tradisi Nah kita lihat yang selanjutnya Kemudian nih Di Injil Porto Evangelium Jakobi Pasal yang ke-10 Dikatakan ada sidang Para imam Dia berkata Mari kita membuat tabir Untuk baik suci Tuhan Tadi seperti di Quran Surah Maryam ayat 19 Surah 19 Kemudian di ayat 11 Pasal 11 nya Di Injil Porto Evangelium Jakobi ini Maryam ini mengambil kendim Pergi mengisinya dengan air Dan lihat ada sebuah suara Berkata kepadanya Bersuka cita lain diberkati Tuhan mintaimu Berbagilah kamu di antara wanita Maryam melihat keliling Takkan akhirnya Untuk melihat dari mana Asal suara itu Dan dia ketakutan Dan dia pergi ke rumahnya Ini sama seperti yang ada di dalam Quran dia ketakutan Dia berlindung kepada Allah Katakan Soalnya dia meletakkan kendim Dia mengambil benang ungu Duduk di kursi dan memintal Kemudian gini Dan lihat Seorang malikat Tuhan Berdiri di hadapannya Berdiri jangan takut Maryam Karena kamu telah menemukan Kasih karunia Kamu akan hamil oleh firman Tuhan Mendengar ini Maryam mempertanyakan diri Akankah saya mengandung Dari firman Tuhan Tuhan yang hidup Dan melahirkan Seperti semua wanita Melahirkan Tata malikat Tuhan kepadanya Bukan seperti itu Maryam Karena kuasa Tuhan Akan menawai engkau Jadi orang suci Yang akan lahir dari kamu Itu akan disebut putra Yang maha tinggi Dan kamu akan menamainya Yesus Karena dia akan Menelamatkan umatnya Dari dosa-dosa mereka Dan Maryam berkata Lihat aku adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Sesuai dengan perkataan Anda Jadi ada mirip-miripnya Ini saya sudah usah ngomong Anda bisa baca sendiri Injil Proto-Evangel Yakobi ini Dianggap Injil palsu Karena hanya Sisa tiga naskahnya Dan ditulis Kira-kira Yang naskah Yang masih bisa diselamatkan Ini manuskripnya Ini kira-kira Tahun 900-an Sekarang ini Dan Yakobus Tidak pernah menulis Injil Kemudian saya lanjutkan Ini Maryam nih Quran surah 19 Ketika Maryam mengandung Dia mengasingkan diri Kemudian rasa sakit Melahirkan bersandar Pada pohon korma Ini tidak ada Di dalam akitab Dikatakan goyang Janganlah Ada suaranya berseru Dari tempat yang lebih rendah Janganlah engkau bersedihati Maryam ini ya Sesungguhnya Tuhan Membelah menjadikan Anak sungai di bawahmu Goyanglah pangkal Pohon korma itu Sekarang Pohon itu akan menghuburkan Buah korma yang masak Kepadamu Ini ada di dalam Quran surah Maryam Ayat 22-26 Dari mana bisa Yesus dilahirkan Di bawah pohon korma Ini tidak ada di dalam akitab Ini adanya di dalam Sumber cerita dongeng Injil palsu Pesedumatius Injil palsu Pesedumatius Ayat 20 Ya ini menceritakan Beberapa penggalan kisah Mengenai Yesus Yang dilahirkan di bawah Pohon korma Jadi di dalam akitab kita Itu di Pandang domba Ya Anda bisa baca sendiri Ya ini kisah ini Diambil dari Injil palsu Matius Dimana dikatakan disitu Ya Yesus Maryam ditutupnya haus Kemudian Yesus Dari bayi sudah bisa ngomong Dikatakan Wahai pohon redakanlah Dan kamu memberimakan Ibuku dengan puas segarmu Lalu pohon kormanya itu Menunduk Diberimakanlah Demikianlah Maryam Dan Yesus Yesus baby Baby Yesus nih Telah memakan Dari buah pohon korma itu Dan meminum air segar Yang keluar dari akar-akar Cerita ini ada di dalam Injil palsu Yang apa yang ada Di dalam Quran Bapak Nah Saya tidak usah Ngomong panjang lebar ini Nanti Bapak cari sendiri Namanya Injil Pesedumatius Atau The Infantive Gospel of Matthew Ya Di naskah aslinya Bernama The Book About The Origin of the Blessed Mary And the Childhood of the Savior Ya Anda bisa baca dulu Kemudian kita lihat lagi Ini kisah selanjutnya Ini Quran Surah Maryam Ayat 27-32 Kemudian Maryam membawa Bayi itu kepada kaumnya Dengan menggendongnya Ya Mereka berkata Wahai Maryam Sungguh engkau telah Membuat sesuatu yang sangat mungkar Ini ada di Quran Surah Maryam Ayat 27-32 Nah ini Pak yang saya pertanyakan Wahai saudara perempuan Harun Ayamu bukan seorang Yang buruk perangannya Dan ibu bukan seorang Dia Isai berkata Sesungguhnya aku hamba Allah Ini masih anak kecil ya Mata Maryam Menunjuk kepada baby Yang baru beberapa hari Dilahirkan ini Mereka berkata Bagaimana kami akan berbicara Dengan anak kecil Yang masih dalam ayunan Kamu ini si baby Kok suruh ngomong katanya Bagi bayi Yesus Bisa ngomong Sesungguhnya aku hamba Allah Dia memberiku Katanya Ini diberinya kapan Apakah waktu Yesus Di dalam kandungan Karena ini usianya Masih beberapa hari Kapan kitab itu diberikan Kepada Yesus Dan dia menjadikan Naku seorang Nabi Jadi Yesus menjadi Nabi Bukan karena ada Jibril Yang datang Kemudian mendiktikan Suatu kitab Injil Ya Pada Yesus Dari baby Baru usia beberapa hari Yesus berkata Sudah ada kitab Yang diberikan kepada Dan Allah menjadikan Naku seorang Nabi Nah ini Ini kisah yang sangat janggal Di dalam Quran Surah Maryam 27-32 Kalian kita lihat Ini Ali Imran Ya Quran Surah 3 Ayat 45-46 Dan Al-Ma'idah Ya Surah 5 Ayat 110 Dan ingatlah Ketika para malaikat berkata Wahai Maryam Sesungguhnya Allah Menyampaikan kabar gembira Kepadamu Tentang talimatnya Talimat darinya Namanya Al-Ma'idah Si Isa Putra Maryam Seorang tertemukan Di dunia dan akhirat Dan termasuk orang lain Didekatkan Dan dia Berbicara dengan manusia Sewaktu Dalam Buaya Dan ketika sudah dewasa Dia termasuk Di antara orang asal Dan ingatlah Ketika Allah berkata Wahai Isa Putra Maryam Ingatlah nikmatku Kepadamu Dan kepada ibumu Waktu aku menguatkan Kamu dan roh kudus Untuk dapat berbicara Dengan manusia Pada waktu masih dalam buayaan Ya dan ingatlah Aku mengajarkan Menulis Kepadamu Wah ini Yesus dia menulis Pada waktu masih baik loh Ya Hikmah Taurat dan Injil Dan ingatlah ketika Engkau membentuk Dari tanah berupa burung Dengan seizinku Kemudian engkau meniupnya Lalu menjadi seekor burung Dengan seizinku Selanjutnya kita lihat Terima kasih cerita ini diambil Cerita ini diambil Dari The Syriac Infancy Gospel Atau Injilutufilia Bahasa Arabnya Atau di Arabic Infancy Gospel Ya dikatakan di dalam Bab yang pertama Ketika anak ini Yesus Sedang dibaring di buayaan Dia berkata nih Jadi pada waktu masih bayi Masih dalam gendongan Di dalam The Infancy Gospel Of Syriac Gospel ini Yesus itu bicara Sama ibunya Dikatakan sesungguhnya Aku adalah Almasih Anak Allah Lokos Atau Sang Firman itu Yang telah engkau Pandung Atau engkau bawa Seperti yang Malaikat Jibril Katakan kepadamu Dan Bapakku telah mengutus aku Untuk keselamatan dunia Jadi kisah mengenai Yesus bicara Waktu masih bayi Ini ada di dalam Injil palsu Yaitu The Syriac Infancy Gospel Of Thomas Ini gak ada di dalam Alkitab kita Ya ini adalah Surya atau Injil masa kanak-kanak Kemudian dirimakan dalam bahasa Arab Ini merupakan tulisan Apokrifah Kemudian kita lihat Ini Quran Surah Mariam Ayat 30-31 Tadi kita bicara Mariam saudara perempuan Harun Maka dia Menunjuk kepada anaknya Mereka berkata Bagaimana kami akan bicara Dengan anak yang masih kecil Dalam ayunan Dia isaf sesungguhnya Aku ambaluk Dia memberi kitab Injil Dan menjadikan aku Seorang Nabi Ya ini saya gak mau bandingkan Nanti kita lihat Nah ini aja nih Dan kesejahteraan Semoga dilimpahkan Kepadaku Pada hari kelahiran ku Bapakku pada hari aku Dihidupkan kembali Ini Quran Surah Mariam Ayat 119 Ayat 33-36 Itulah Isa Putra Mariam Ini dalam kurung yang mengatakan Searchnya bukan Harusnya itulah Isa Putra Mariam Perkataan kebenaran Atau the saying of truth Ya Yang mereka ragukan kebenaran Jadi Isa itu merupakan Kalimat kebenaran Daripada Allah itu sendiri Ya Dan sebagainya Nanti bisa dibaca sendiri Nah sekarang kita lihat nih Dari mana Al-Imran Quran Surah 3 49 ini berasal Diteritakan di Al-Imran 49 Bagi Rasul kepada Bani Israel Isa ini berkata gini Aku telah datang kepadamu Dengan sebuah tanda Atau mujizat dari Tuhanmu Aku membuat bagimu Sesuatu dari tanah Berbentuk seperti burung Lalu aku meniupnya Dan ia menjadi seekor burung Dengan izin Allah Dari mana cerita Mengenai burung ini Ini adalah cerita Dongeng dari Injil masa kanak-kanak Yesus Menurut Thomas Orang Israel Dari yang kedua Dikatakan di dalam Injil palsu ini Dan setelah membuat Tanah liat yang lembut Yesus itu membuat Dari tanah liat itu 12 burung pipit Dan kemudian Dihembuskan nafas Dan burung itu menjadi hidup Ini adalah Injil palsu Ini Injil masa kanak-kanak Yesus Menurut Thomas Orang Israel Injil ini ditemukan Di Nakhamadi Nanti Kalau kita mau bicara Nakhamadi Nanti Nanti Nah sekarang Kalau kita melihat Ini ya Ini Injil Pesedo Thomas juga Ini Injil Pesedo Thomas Ini kira-kira Tahun agad keempat Tahun 320an Sehingga tidak mungkin Ditulis oleh muridnya Yesus Dalam Injil ini termuat Konon Tanah-kanak Yesus ketika Berusia 5 tahun Yang bermain-main Di gerbang jalan Ia mengumpulkan air yang kotor Dibuatnya menjadi jernih Dan dilakukannya hanya Dengan satu kata Jadi Yesus berfirman saja Lalu diambilkan sebagian Dari tanah itu Dan dibuatnya 12 Untuk bentuk burung-burungan Padahal hari itu adalah Hari Sabat Ketika Yesus melakukan itu Bersama dengan dia Banyak anak-anak Jauh bermain Sampai ada seorang Yahudi Yang mengertai apa yang Diberbuat Yesus pada hari Sabat Jadi Digambarkan disini Yesus itu waktu itu Sudah sakti Kalau ada temannya Yang mau jahat sama dia Yesus ngomong begitu Langsung terlempar Langsung koma itu orang Bahkan ada yang mati Baru dibanggitkan lagi Sama Yesus Jadi diteritakan Yesus ini sakti Pada waktu masih balik Nah sekarang kita lihat Kisah Maryam Ingatlah ketika Istri Imron Berkata Jadi Maryam itu Anaknya Imron Nah nanti saya lihat Nanti saya tunjukkan kepada Bapak Keanehan daripada sila-sila Isa Ya di dalam Quran Memberinya nama Maryam Ini Maryam Sorry Ini referensinya di Al-Imron Surah 3 ayat 35 Sampai 36 Jadi Maryam itu adalah Saudara perempuan Harun Harun itu saudaranya Musa Jadi Maryam, Musa, dan Harun Itu satu keluarga Yang disebut Al-Imron Dilahirkan dari Imron Dan istrinya Nanti kita lihat Di tafsir istrinya Namanya siapa ya Nah ini juga Langsung berdongeng Ya Karena Di catatan Di perutu Evan Yon Yacobi Yang tadi saya sebutkan Pasal 1, 2, dan 5 Dari kedua belas suku Israel Namanya itu disebut Yoyakim Jadi nama Ayahnya Maria Ibunya Yesus Itu bukan Imron Dalam Alkitab kita Tetapi Yoyakim Dan istrinya itu Hana Nah anehnya Di dalam tafsir Quran Ya dituputkan bahwa Istrinya Imron itu Namanya Hana Ada di dalam Alkitab kita Istrinya Imron Namanya siapa Bonerges Namanya siapa coba Istrinya Imron Di dalam Alkitab Namanya siapa Yoyakim Yoyakim Namanya siapa Yoyakim Bukan Hana Ini adalah Keanian silsilah Di dalam Islam Pak Ya ini saya Tidak usah Tidak usah Tertitalah Ini lebih aneh lagi Ada mihrab dan sebagainya Ini Nah ini tadi ya Mariam diundi Dengan apa Panah Sepena Ya melemparkan pena Di dalam Alimron 3 ayat 44 Di dalam Porto Evangelium Yacobi Itu dipilih Dengan tongkat Ya ini sumber ceritanya Di dalam Injil palsu Bentar Saya mau kasih Tunjuk silsilah ya Tadi mintanya silsilah ya Nih saya tunjukin nih Saya tunjukkan silsilah Ini kelihatan Tidak di layar Kelihatan ya Nah ini nih Halo Kelihatan gak ini di layar ya Siapakah Mariam Ibu Isa Ya kelihatan Jadi menurut At-Tahrim Surah 66 Ayat 12 Dikatakan Mariam binti Imron Yang memelihara Kehormatannya Maka kami tiupkan Kedalam rahimnya Sebagian dari roh kami Dan dia membenarkan Kalimat ropnya Dan kitab-kitabnya Jadi Mariam itu Adalah putra Imron Menurut Putri Imron Menurut At-Tahrim 12 Dan Saudara perempuan Harum Seperti yang kita baca tadi Di Quran 11 Ayat 28 Sekarang kita lihat Siapakah Imron Di Quran Surah Al-Imron Surah 3 Ayat 33 Sesungguhnya Allah telah memilih Adam Keluarga Ibrahim Dan keluarga Imron Jadi Imron ini punya keluarga Ya Namanya Al-Imron Atau keluarganya Si Imron Nah Keluarga Imron ini Keluarga pilihan Allah Siapakah Ananya Imron Siapakah Harun itu Ananya Imron Disitu Mariam Harun Dan Musa Nah Harun disini dikatakan Di Al-Araf Ayat 142 Dan kami telah menjadikan Kepada Musa Taurat Blablabla Ya dikatakan Dan Musa berkata Kepada saudaranya Yaitu Harun Jadi kita Kita melihat juga nih Di Quran Surah 28 Al-Qasos Ya Ayat 33 Sama 34 Ya Musa berkata Blablabla Dan saudaraku Harun Ya jadi Harun ini Saudaranya Musa Miriam Saudaranya Harun Anaknya Imron Cocok ya Berarti Imron itu Anaknya tiga ya Miriam Musa dan Harun Kemudian Al-Quran juga Mengkonfirmasi Bahwa Harun dan Musa Adalah saudara tandung Ya Kemudian Al-Arab 150 Saat kalah Musa Blablabla Dan ini saudara Tandung Yaitu Harun Anak ibuku Jadi satu Ayah Imron Dan satu ibu Nah kalian gak salah baca Isa ini adalah Anak Mariam Jadi dalam Quran Anaknya Mariam Tanpa ayah Cucuknya Imron Cocok konakan Musa dan Harun Nah disini Blundernya nih Ya Itu tadi menurut Quran Sekarang kita lihat Abraham Punya anak Yang paling gede Namanya Ismail Kemudian Isa Dari Sarah Ismail dari Hagar Isa dari Sarah Kemudian dia punya 6 anak lagi Dari Keturah Ya Istrinya 3 Abraham Dari keturunan Ishak Dia memilih Yaakub Ishak ini Anaknya 2 kembar Esau Dan Yaakub Ya Tapi Tuhan memilih Yaakub Yang namanya diganti Menjadi Israel Yaakub ini Anaknya 13 Ya 12 laki-laki 1 orang cewek 12 laki-laki Ini adalah Yehuda Dan Lewi Ini dari keturunan Leah Ya Dari istri Yaakub Istrinya 4 Ya ini anaknya Leah Lewi Lewi dan Yehuda Menurut Quran Ismail ini begini nih Dari Yaakub Ke Lewi Lewi Kehad Kehad ke Imran Di dalam Alkitab kita Amram Bukan Imran Yang namanya Amram Di dalam Alkitab kita Kita Ini Kawin sama Hana Di dalam Quran Ya Padahal Amran sama Hana Itu beda 1400 tahun Tetapi Harusnya Amram Ini istrinya Yokebet Memang punya anak tiga Miriam yang paling besar Kemudian Harun Si bungsu kecil Musa Yang digintirkan ke sungai Ke sungai Nil Miriam ini lah Yang melahirkan Isa Al-Masih Menurut versinya Quran Padahal Kalau Alkitab Ya beda Dari keturunan Yehuda Ini masih ada Sebelas generasi lagi Sampai Daud Ada 27 generasi lagi Barulah Yoyakim Atau Eli Kawin sama Hana Menghasilkan Mariam Mariamnya Tunangan sama Yusuf Mariam inilah Yang mengandung Dari Dokudus Anaknya Namanya Yesus Kristus Jadi antara Isa Al-Masih Dengan Mariam Beda 1400 Tahun Kalipun Masa hidup Miriam Dan Mariam Namanya memang mirip-mirip Miriam dan Mariam Makanya Muhammad Ini keliru Karena beda-beda tipis Beda hidupnya Sekitar 1400 tahun Tapi ada benang merah Yang menghubungkan Indikasi kesalahan Dalam Al-Quran Yang pertama Kemiripan nama Miriam Dengan Mariam Kesamaan nama ayah Yaitu Amram Dengan Imran Menyebutkan saudara Perempuan Harun Bagi Miriam Memang benar Memang Mempunyai saudara perempuan Namanya Miriam Tetapi bukan Mariam Ibunya Yesus Ibunya Isa Dalam salah satu hadis muslim Itu disebutkan Nantinya keheranan Penduduk Najran Terhadap penggunaan Islah saudara perempuan Harun ini Mugiro bin Subah Melaporkan Ketika aku datang ke Najran Mereka penduduk Kerisan Najran Bertanya kepada aku Kamu kok bisa Melafalkan Quran Hai saudara perempuan Harun Dalam Quran Padahal muslim itu Dilahirkan lama Sebelum Yesus Ketika aku menjumpai lagi Rasulullah Aku menanyakan tentang hal ini Rasulullah menjawab Masyarakat zaman dulu Sering memberi nama Katanya mengikuti Nama-nama Rasul Dan orang-orang suci Zaman dulu Ini dari saya muslim 5, 3, 2, 6 Nah ini aneh lagi Karena Harun itu Bukanlah nenek moyangnya Mariam Ibunya Yesus Beda suku Yang satu suku Lewi Satunya suku Yaudah Makanya Apolajat Apolajat itu Coba menghubungkan Kok Mariam Ibu Yesus Ini suku Lewi Kenapa? Karena kesalahan ini Di dalam Quran Nah Kalau mau disebut Menurut nama leluhurnya Harunya disebut Saudara perempuan Musa Karena Harun itu Bukan orang suci Harun ini yang membuat Lembu emas Bagi orang Israel Yang membuat Israel itu Berdosa Musa marah Di dalam Quran juga ada ini Kemudian Musa memecahkan Dua loh batu Yang berisi Sepuluh perintah Tuhan Nah Tapi di dalam Quran Lebih aneh lagi Tapi nyata Di dalam Quran Orang Samaria lah Atau Samiri Yang membuat Lembu emas Padahal orang Samaria Ini belum ada Pada waktu jaman Musa Baru ada 700 tahun Setelah Musa mati Dan kalau keturunan itu Disebut dengan anak Seperti Yesus disebut Anak Daud Bukan saudara Laki-laki Daud Anak Daud ini Rujukan mengenai Mesias Seperti untuk Mesias yang lahir Harus dari keturunan Daud Jadi ini Anakonisme Jadi penempatan Petokoh yang tidak sesuai Dengan latar belakang Background Historicalnya Nah makanya Nah yang pertama Bereaksi terhadap Ayat ini adalah Seorang sahabat nabi Yang namanya Kap Al-Ahbar Jadi sebelum Kap Al-Ahbar ini Masuk Islam Tadinya dia mantan Ahli kitab Tentunya dia punya Banyak pengetahuan Tentunya sejarah Beliau datang Kepada Aisyah Jadi Kap Al-Ahbar ini Datang kepada Aisyah Dan menyatakan bahwa Mariam itu bukan Saudara perempuan Harun Saudara Musa Diriwayatkan dari Ibn Jarir Diriwayatkan dari Yaakub Diriwayatkan dari Ibn Ulayah Diriwayatkan dari Said Ibn Abi Sedokoh Diriwayatkan dari Muhammad Ibn Siren Yang menyatakan bahwa Ia diberitahu Bahwa Kap Al-Ahbar Mengatakan ayat yang Oh saudara perempuan Harun Ya Uqtah Harun Dari surat Mariam Ayat 28 Tidak merujuk Kepada Harun Saudara Musa Kalau lalu menjawab Wahai Ibu Damuk Minim Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memang menyatakan hal itu Ya tentu beliau Lebih benar Lebih mengetahuinya Tapi kalau tidak ada Keterangan dari beliau Sesungguhnya aku mendapatkan Bahwa di antara Keduanya terpisah jarak Dikatakan 600 tahun Yang benar Sekitar 1400 tahun Pak Aisyah pun terdiam Ini ada di dalam Tafsir Ibn Khatir Mengenai Quran surat 19 Ayat 28 Jadi sebenarnya Keculigaan beberapa orang Yang mengerti Tentang kitab Bahwa penyebutan Saudara perempuan Harun Ya Uqsa Harun Ini tidak tepat Ya sudah dari zaman dulu Dan menurut sumber Sejarah Islam Surah Maryam Ini yang berisi Ayat Hai Saudara perempuan Harun Ini adalah surat Surat-surat Makiyah Surat-surat Makiyah Yang diturunkan sebelum Muhammad Hijrah ke Medina Surat Maryam Ini terdiri dari 98 ayat Termasuk golongan Surat-surat Makiyah Ya Nah Hampir peluruh ayatnya Diturunkan sebelum Nabi Muhammad Hijrah ke Medina Di Medina itu Banyak orang-orang Yahudi Di situ Ya Bahkan sebelum Sahabat-sahabat beliau Hijrah Gahabshi katanya Ya Hijrah Gahabshi atau Sahabat-sahabat itu Dilakukan sekitar tahun 5 Hijriah Atau sekitar tahun 615 Masehi Nah sumbernya Sejarah hidup Muhammad Ini adalah sirat Nabawiyah Sheikh Shafiqur Rahman Al-Mubarakfuri Alaman 115 Dikatakan pada bulan Rajab Tahun kelima Dari kenabian Terangkatlah rombongan pertama Dari para sahabat Sahabat-sahabat Ini pertanyaan Orang-orang Kristi Najran Yang diceritakan oleh Mugiro tadi Itu sangat mungkin Terjadi sekitar 13 tahun Setelah Saudara Setelah ayat Saudara perempuan Harun Ini dihafalkan Sehingga Muhammad Jelas berada Dalam posisi Seterba-sulit Untuk mengakui Bahwa tulisan tersebut Salah jelas Gak mungkin Yang dapat dilakukan Adalah dengan Memberikan penjelasan Yang jauh dari jelas Sebenarnya Jadi para ulama Itu menyadari Bahwa idio Atayya Uqtah Harun Atau saudara perempuan Harun Ini tidak tepat Maka sesuatu Harus dilakukan Sesuatu harus Dilakukan Karena mereka menganggap Quran ini Firman Allah Allah gak mungkin salah dong Ya kan Nah Muhammad Faw Jelas Tidak akan dapat Merevisi ayat Ya Uqtah Harun Karena sudah dihafalkan Pada waktu Kira-kira 13 tahun Ya karena itu Akan mengakibatkan Keregibilitasnya rusak Ya tidak saja Di mata pengikutnya Tetapi lagi-lebih Di mata Yahudi dan Kristen Lalu apa yang dilakukan Ya tadi Ya Penjelasannya jauh Dari jelas Katanya Merupakan Penyebutan Untuk lelukur Tetapi kita lihat Ini ada kejengkelan lain Ini adalah Al-Imran Quran surah 3 Ayat 35 sampai 37 Dikatakan Imran Itu menyerahkan Mariam pada Zakaria Dari sini kita membaca Jelas Bahwa dalam benaknya Muhammad Dia berpikir Bahwa Imran Yang hidup 1400 tahun Belum Nabi Zakaria Ini hidup sejaman Dengan Nabi Zakaria Padahal antara Imran Ayah Miriam Musa dan Harun Ya Dengan Mariam Dan Nabi Zakaria Ini bedanya 1400 tahun Dari Quran Al-Imran Ayat 35 sampai 37 Dikatakan nih Ketika isu Imran berkata Blah-blah-blah-blah Anda bisa baca Maka Tuhannya Ini lihat Ayat ini Menerimanya sebagai nasar Dengan pemilihan yang baik Dan mendidiknya Dengan pendidikan yang baik Alam Menjadikan Zakaria Pemeliharaannya Untuk Zakaria masuk Untuk menemui Mariam Di Mirab Dia dapati makanan Di sisinya Ya Zakaria berkata Hai Mariam Dari mana kamu punya makanan ini Mariam menjawab Makanannya dari sisi Allah Ini kita dapati Di dalam Kita Proto Evangelium Jakobi Dimana tapi Sorry Mariam itu Dikisahkan Dia selalu mendapatkan Makanan yang ajaib Dari Tuhan Katanya gitu Di dalam Proto Evangelium Kita juga menemui kisah ini Ya tapi di dalam Injil palsu Nah Jadi selesai disini Bahwa di dalam Benak Muhammad Imran Yang berpaut 1400 tahun Pada hidup pada Jaman Musa dan Harum Ini hidup sejaman Sehingga dikatakan Di dalam cerita ini Mariam bisa diserahkan Mariam yang masih Bayi kecil ini Kira-kira umur 3 tahun Kalau di Proto Evangelium Jakobi ya Mariam ini bisa diserahkan Pada Imam Zakaria Nah Mariam Dan Zakaria Ini beda Jaman 1400 tahun Ini dimana nih Makanya Muhammad Ahmad Kalafullah Menulis satu buku Yang namanya Al-Quran bukan kitab sejarah Kenapa? Al-Quran bukan kitab sejarah Nah ini baru dua Yang saya kupas Banyak lagi Ketidak cocokan lainnya Di dalam Quran Nah kalau teman-teman Melihat ini Kira-kira Kira-kira Bisakah kita percaya Bahwa Muhammad itu Menerima wahyu Dari Tuhan yang sejati Tapi kok kita percaya Quran ini Tirmanya Allah Dan sehingga kita bisa Percaya keselamatan Ada disitu Silahkan di jawab Ini di atas Sudah saya tunjukkan Halo Halo Saya juga penasaran ini Saya membaca ini Saya jadi bingung Bisa Kok bisa ada orang Yang percaya Bahwa Al-Masih itu Konakan Musa Dan Harum Yang dilahirkan oleh Mariam Putrinya Imran Sedangkan di dalam Taksir Amram ini malah Kawannya sama Hana Yang Amram Sama Hana ini Memang Hana ini Ibunya Mariam Ibunya-ibunya Neneknya Yesus Tetapi Hana ini Istrinya bukan Amram Suaminya bukan Amram Tetapi Yoyakim Amram ini Istrinya bukan Hana Di dalam Istrinya namanya Yokepet Nah ini Gimana ini Gimana ini Ini gimana sih Aku ngecas sendiri Halo Ya Oke Dengar Bu Suf Menyimak Bu Jadi Gimana nih Kalau kita melihat Data-data ini Ini baru dua Tadi saya Saya menanyakan Bagaimana Mungkin Bisa menyerahkan Mariam Pada Zakaria Zakaria ini Ayahnya Yahya Pembaktis Zakaria Ayah Yahya Pembaktis Istri 400 tahun Bagaimana 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 Ini aneh Bagaimana saya Bagaimana saya bisa Mengimami kitab Yang seperti ini Dan sebelum Belum lagi disebutkan Orang Samaria Membuat lembu emas Padahal di dalam Alkitab kita Harun yang membuat Lembu emas Orang Samaria itu Baru ada Setelah Musa mati 700 tahun Setelah Musa mati Baru nanti Kerajaan ini terpecah Ada Samaria Ada Yahudia Baru orang Samaria Ini kawin campur Sama bangsa-bangsa Yang dibawa dari Asyur Ya Ini baru ada Keturunan Samaria Yang dibilang sebutan Keturunan kecampuran Pada zaman Musa itu Tidak ada orang Samaria Orang lukan-lukan Akanan aja belum Kok silpa Dikatakan orang Samaria Membuat lembu emas Pada zaman Musa Saya habis pikir Saya tidak masuk Di akal ini Bagaimana Saya bisa percaya Ini jenemlanya Tuhan Dan bahwa janji Keselamatan itu Ada di situ Kalau tidak sinkron Bagaimana ini Ditanggapi coba Pak Sabda Bolon Saya minta Kita berpikir Dengan cerdas Silahkan Boleh 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 Berpikir Boleh Boleh mencari tahu Di dalam keselamatan Tadi Ini karena Karena tadi Kalau kita bicara Pak Alex Tadi berpikir Jalan keselamatan Tidak main-main Ini bukan main-main Kita ini orang-orang Tidak terjas Ini beriman Tidak boleh beriman Menyusak Harus menggunakan Bagaimana saya bisa Percaya Quran ini Bermanya Allah Ini baru satu hal Ini belum-belum Kita begah yang lainnya Lalu gak cocok Sama sejarah Bagaimana saya Mengimani Ini bedanya ya Kalau misalnya Saya menulis cerita Cerita dongeng Di suatu negeri Antah berantah Ada seorang putri Namanya putri salju Nah kemudian Saya berkata Ini terjadi Beneran ini Negeri antah berantah Ini di geografi Di mana ya Ini di Jerman kah Di Amerika kah Kok gak ada Bagaimana saya bisa Percaya cerita putri salju Ini kisah nyata Ini yang membedakan Ini yang membedakan Kitab dongeng Dengan kitab Yang berisi Firman Tuhan Ya hidup itu adalah pilihan Tapi milih-milih juga Kita mesti pelajari Apa yang kita pilih Tapi apapun yang kita pilih Kita nanti akan Pertanggung jawabkan Di hadapan Tuhan Karena sesungguhnya Harusnya Apalagi di jaman Sekarang ya Yang semua informasi itu Kita tinggal Search-search Googling-googling Cari-cari-cari Semuanya ada Kita hormati mereka Apapun kepercayaan orang Tapi Masing-masing mendengar Ataupun semuanya Harus Memperhatikan gitu Bahwa kita itu Pertanggung jawab Untuk apa yang kita percayai Kita sih hormati Apapun keputusan Mau percaya apa Memang Tuhan Kasih kebebasan gitu Jadi Kalau kita bicara pilihan Pak Kalau kita kalah Potong rambut Kita cuma rugi sebulan ya Rambutnya juga sudah panjang lagi Kalau milih pasangan hidup Kita ruginya seumur Hidup Kalau kita salah pilih Juru selamat Ini kesal konsekuensinya Tapi di dalam hal ini Kita tidak boleh Salah pilih sedikit pun Karena ini menyangkut Hidup mati seseorang Ini menyangkut Keselamatan kekal kita Bukan satu yang main-main Bukan kayak Saya milih Besok saya mau makan apa ya Saya mau masak brokoli Atau saya mau masak cap jahit Bukan pilihan seperti itu Alex sebenarnya Menyadari hal itu Kemudian Kita juga Terpaksa ngomong begini Karena Alex kan tadi Mengatakan mana yang Lebih Apa Rasional gitu Ya jadi Terpaksa kita Harus ungkapkan semuanya Dan memang harus terus terang Nah inilah sejak saya Mempelajari Islam Kira-kira tiga setengah tahun Yang lalu Sekarang hampir empat tahun Saya Ngebelas kelas Kok bisik Jangan sampai ditipu Jadi saya ketika Melihat mereka Satu yang saya kagumi Dari orang muslim Saya mau sharing sedikit Satu yang saya kagumi Mereka Di dalam hal Beribadah Kepada Tuhan Betul? Betul enggak? Betul Jadi kalau Kalau kita lihat Betul Mereka bangun pagi Teman saya ya Kalau saya tidur Kalau saya doa Mungkin bisa jam tujuh Jam lapan sekarang ya Kalau dulu jam tiga pagi Mereka pagi-pagi Sudah bangun Dan mereka berdoa Nah ini Aku mau sharing sesuatu Saya mau share screen Sebentar ya Roma 10 dikatakan demikian Paulus menulis Saudara-saudara Keinginan hatiku Dan doaku kepada Tuhan Ialah supaya mereka diselamatkan Sebab aku memberi kesaksian Tentang mereka Bahwa mereka sungguh-sungguh Giak untuk Allah Tetapi tanpa pengertian yang benar Sebab oleh karena mereka Tidak mengenal kebenaran Allah Dan oleh karena mereka berusaha Mendirikan kebenaran mereka sendiri Mereka tidak takluk Kepada kebenaran Allah Ya tadi kita katakan Kepada Kristus itu Kegenapan hukum Taurat Sehingga kebenaran Diperoleh tiap-tiap orang Yang percaya Kalau tadi dikatakan gini Saya ulangi lagi Ini adalah inti iman kita Tapi apakah katanya ini Firman itu dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu Itulah firman iman Yang kami beritakan Kalau kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan kamu percaya di dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku Dan diselamatkan Ya Tapi sekarang Ya Bagaimana Bagaimana mereka Muslim ini dapat berseru Kepada Yesus Ya Sebab barang siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Tapi bagaimana mereka Dapat berseru Kepada Yesus Jika mereka tidak percaya Kepada dia Bagaimana mereka Dapat percaya kepada Yesus Jika mereka tidak pernah Mendengar tentang Yesus Lalu bagaimana mereka Bisa mendengar tentang Yesus Jika tidak ada yang memberitakan Bagaimana mereka dapat Memberitakan Kalau tidak ada yang diutus Seperti ada yang tertulis Betapa Indahnya kedatangan Mereka yang membawa Injil Atau kabar baik ini Jadi inilah tugas kita Salah satunya kita Melalui media sosial ini Untuk memberitakan kabar baik Saya Muslim Aku tahu Kamu sungguh-sungguh giat Kamu sungguh-sungguh Mencari keselamatan itu I know I know Kamu melakukan segala Bahkan Kalau kita boleh dibilang Orang yang meledakkan diri Berjiat Mereka itu cuma berpikir satu Aku Aku mati bagi Allah Mereka tidak tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Anak tunggal Allah Sudah mati bagi kita Jadi Saya berkata kepada kalian Muslim Selama kalian tidak menerima Bahwa Allah mati Buat kamu Kamu akan terus-menerus Menyerahkan anak-anakmu Mati bagi Allah Kamu tidak tahu Kalau Allah sudah mati bagi kamu Maka kamu berusaha mati Lagi dia Yang sekarang Yesus lakukan adalah Kamu harus hidup bagi aku Kamu harus beri saksiku Dan memberitakan Injil kabar baik ini Kamu sudah tahu itu Kamu harus berusaha mati Bagi Allah Bagi mereka Mereka hidup Maka Yesus berkata Aku turun dari surga Supaya kamu mempunyai hidup Supaya kamu mati bagi aku Supaya kamu mempunyai hidup Dan hidup Di dalam segala kelimpahannya Ini Ini berbanti Luar biasa Kalau siang-siang Gue nongkrong di cafe Gue ngerjain sesuatu Mereka Gue sholat dulu ya Coba kita lihat Pak Alex Sebentar-sebentar Ngomong kita Gue sholat dulu ya Nah kita makan sholatnya Dan tadi kita makan Terus Ini tanpa pengertian yang benar Itu tidak akan membawa keselamatan Membawa kepada keselamatan Ya di dalam Ibrani Pasal 2 ayat 15 Dan supaya Dengan jalan demikian Ia membebaskan Mereka yang Seumur hidupnya Berada dalam Perhambaan Oleh karena Takutnya Kepada maut Jadi Takut Kepada maut Tetapi harus Jelas gitu ya Harus ada pilihan gitu Jangan salah Semuanya sebenarnya sama Kalau bicara ya Kita semua ini sama Kalau mati gue gimana ya Kalau mati gue masuk Tugas atau masuk Berakal Ngeri banget kan Dibakar dalam api Lidahnya dipotong-potong Nanti begini-begini Aduh ngeri banget Tapi kita mencari keselamatan Maka tadi dikatakan Satu ketur satu ayat sembilan Inilah tujuan imanmu Itulah bedanya Kita sama orang ateis Mereka gak peduli Karena mereka gak tau Bahwa ada kehidupan Kekal setelah kematian Tapi kita peduli Karena kita tau Bahwa kita akan hidup selama-lama Juga kita gak tau Dimana kita menghabiskan kematian alat Karena itu kita peduli Karena itu kita beriman Kita disebut orang-orang yang beriman Kenapa? Saya kasih satu Petrus Satu ayat lima belas Kenapa ketujuan kita ini beriman? Satu Petrus satu Satu Petrus satu Ayat Sembilan Lepasih tujuan kita ini Tanah tamu telah mencapai tujuan imanmu Yaitu apa? Keselamatan jiwamu Tujuan kita beriman kepada Yesus Itu adalah untuk keselamatan jiwa kita Keselamatan itulah yang diteliti Dan diselidiki oleh nabi-nabi Yang telah bernubuat tentang kasih Karunia yang diuntukkan bagi kita Dan mereka meneliti Saat yang mana dan bagaimana Yang dimasukkan oleh roh Kristus Nih lihat Yang ada di dalam mereka Yaitu roh yang memberi kesaksian Tentang segala penderitaan yang akan menipat Kristus Dan tentang segala kemuliaan yang misal sesudah itu Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri Mereka sendiri tapi melayani kamu Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang Kepada kamu dengan peranan mereka Yaitu roh kudus Yang diusuf dari surga Untuk menyampaikan berita injil kepada kamu Itu hal-hal yang ingin diketahui oleh Malaikat-malaikat Jadi inilah Ini tujuan iman kita Yaitu keselamatan jiwa kita Makanya orang-orang yang tidak peduli Miskin di dunia Yang penting saya di surga Saya tidak peduli di dunia ini Mau apa segala macam Yang penting saya dapat di Yesus Yang penting saya mencapai keselamatan jiwa saya Bagaimana saya bisa yakin Yesus sudah membuktikan perkataannya Dengan kebangkitannya dari antara orang mati Maka Alkitab berkata Jikalau dia tidak bangkit Ya Alkitab berkata gini ya Maka sia-sia Imanmu 1 Korintus 15 Ayat 14 Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sia pemberitaan kami Dan sia-sia juga lah iman kami Sebab kita tidak tahu Kemana kah Yesus pergi Entah dia turun ke dunia orang mati Atau dia naik ke surga Kita tidak tahu karena dia mati Sebab Yesus bangkit Dikatakan kamu memiliki pengharapan Bangkit bersama dengan Tuhan Maka tadi saya berkata Saya memulai dengan Pak Alisa berkata Iman Kristen itu tidak dimulai dari kita Yang diturunkan kepada Nabi Isa Iman Kristen dimulai dari satu peristiwa Peristiwa kebangkitan Yesus Jika Yesus tidak bangkit Dia seperti nabi-nabi lainnya Mati Nah inilah yang membuat Aku pada waktu itu bisa percaya Karena Yesus sudah buktikan perkataannya Yesus sudah buktikan perkataannya Maka ketika orang roi Yaudi itu Bertanya kepada Yesus Apa sih tandanya Buktinya kamu itu anak Allah Yesus berkata Kamu runtuhkan baik Allah ini Yesus tidak berkata kini Oh aku Tuhan Sembahlah aku Enggak Dia berkata ini Ini nih tandanya Kamu runtuhkan baik Allah ini Dan dalam tiga hari aku akan membangunnya Orang Yaudi protes 46 tahun nenek moyang kami membangun Bait Salomo ini Baitul Makdis itu yang ada di Yerusalem Dan kamu mau meruntuhkannya dan membangunnya dalam tiga hari Kamu hari joking Katanya kamu ini bercanda Tetapi yang dimaksudkan Yesus Ialah tubuhnya sendiri Oh dia akan mati Dan pada hari ketika dia akan bangkit Dan dikatakan Maka setelah Yesus bangkit Dari antara orang mati Teringatlah murid-muridnya akan berkataan Yesus gini Itu adalah pendahannya Maka Yesus berkali-kali berkata Tiga kali Yesus memberitakan kematiannya Aku nanti mati Dikatakan Aku ini bakal masuk ke Yerusalem Menderita dan mati Tapi ingat Tandanya nih Hari ketiga aku akan bangkit Dan aku akan mendahului kamu ke Galilea Kalau dia gak mati Dan dia gak bangkit Kita ini jadi orang Kristen Cuma kolok-kolok Kata Pak Ermen Bener apa? Betul Iman Dibasarkan pada kematian Yesus Untuk menemukan susah kita Dan kebangkit hanya tiga hari kemudian Itu diantar iman Kristen Mereka berkata Semua boleh percaya Oh Yesus baik Orang Ateis itu percaya ya Yesus itu hanyalah seorang yang baik Seorang guru Seorang peladan Itu orang Ateis Orang Buddha Orang Buddha percaya Yesus merupakan Salah satu daripada mereka yang diberi pencerahan lah Begitu ya Sudah mencapai Mencapai apa namanya Iluminasi Apakah-apakah saya gak ngerti Tingkat tertinggi Tingkat tertinggi mungkin pencerahan dan sebagainya Orang Hindu Orang Hindu punya mungkin tiga juta dewa Dia gak keberatan Yesus sebagai salah satu daripada dewa mereka Tinggal nambah satu doang Kan gitu Sudah ada tiga juta Nambah satu apa salahnya Kan gitu Tapi Kamu boleh percaya semuanya itu Asal kamu jangan percaya tiga hal ini Kalau Yesus itu Tuhan Berdia mati bagi dosa-dosa kita Dan berdia bangkit pada hari yang ketiga Asal kamu tidak percaya hal ini Kita akan tugasnya selesai Karena tiga hal inilah Merupakan fondasi dasar Iman Kristen Merupakan fondasi dasar Keselamatan kita Sehingga kita itu bukan Kristen Kuluk-kuluk Ada sih Aku sudah khusus banyak hari ini Silahkan Pak Amin Oke Pak Alex Ada mau ditanggapi Pak Alex Panjang kali yang disampaikan Ibu Sofi itu Mungkin apa yang Pak Alex Mau tanggapi Iya Keluar masuk kayaknya Keluar masuk ya Pak Alex Ini di chat ada yang Dari Katolik Terus mau alaf Terus mau balik lagi ke Yesus Katanya nih dok Semoga dengan mendengarkan kita Anda boleh Mungkin boleh join ke kita ya Kalau Saya suka sekali melayani Mereka yang katanya Kristen ya Kemudian mungkin tidak begitu paham Konsep-konsep Atau dokter-dokter dalam akitab Ini juga domba-domba yang terhilang ya Bukan hanya itu Kalau mau masuk room Bertanya sepuasnya Kita bisa jauh semampu kita Betul Betul Nah itu jadi Kalau ada kawan-kawan yang mau Bertanya tentang ke Kristenan Silahkan gabung dengan CIA Kalau ada link Kalau ada link zoom dikirim di chat itu Silahkan masuk Bertanya nanti kita di dalam ini Diskusi bersama Di situ Tapi malam hari ini Pak Alex Ada tanggapan Pak Alex Atau pertanyaan Atau ketidak setujuan Dengan data-data Silahkan Pak Apa yang mau saya tanggapin Bilang Pak Saya gak tau dulu Ya Gini juga Bu Sopi Artinya data yang disampaikan Ibu Sopi itu Untuk Pak Alex pertimbangkan Kalau Pak Alex Si barangnya ragu Ah Ibu Sopi ini Omong kosong gitu Gali sendiri Pak Kayaknya tadi ada catatan Gali sendiri Cari sumber-sumbernya Ya itu namanya Iya Karena kita kan di dalam Diskusi kita ini kan Membuka data Apapun hasil Atau keputusan pribadi Tentang memahami data itu Kalau ragu silahkan Dicek sendiri Kalau sudah benar Apapun keputusannya Urusan masing-masing Kita kan hanya diskusi Dan membuka data itu aja Free will Iya Saya sangat senang sekali ya Semoga pelayanan kita ini Bisa membawa orang-orang yang mualaf Tadinya Mungkin dia bingung Dengan iman Kristennya Dan bisa balik lagi Kepada Tuhan Mau judul lain juga Gak apa-apa Pak Alex Mengenai Allah Mengenai Wahyu Mengenai apapun Tanya yang aneh-aneh Iya Iya Gak apa-apa Emang kita banyak kok waktunya ya Yang lain-lain Mau ngomong-ngomong Ayo kita ngobrol-ngobrol Gawisat selalu fokus Ini Pak Alex sudah Kasih tahu Boleh-boleh aja Pak Al-Fatih ya Tidak Tidak Tidak